Astaga! 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 Su Fang baru saja menyimpan token pilihan surga ketika lampu merah tiba-tiba menyala dari kehampaan dan dengan cepat mengembun menjadi puluhan ribu serigala darah. Meskipun aura serigala darah itu biasa saja, jumlahnya sangat banyak sehingga membuat kulit kepala Su Fang tergelitik. Tidak heran ahli Jiuxuan mengatakan bahwa ada terlalu banyak monster darah di tahap ini. Kamu menyebut ini terlalu banyak. Su Fang tersenyum pahit dan melepaskan mastiff yang dimurnikan darah ilahi. Monster darahnya tidak terlalu banyak, tapi terlalu banyak. Su Fang memperkirakan dia harus menghabiskan 100 tahun ke depan dalam pertempuran berdarah tanpa akhir ini. Penggarap hanya dapat meningkat dengan cepat melalui pertempuran terus-menerus. Niat para petinggi Jiuxuan di surga terpilih ini sangat jelas. Mereka tidak hanya ingin memilih para jenius, tetapi mereka juga ingin mengasah semua kontestan. Saya bisa menggunakan monster darah ini untuk memverifikasi pemahaman saya sebelumnya di tebing darah. Semangat juang Su Fang meluap-luap. Sambil berpikir, dia dan mastiff yang dimurnikan darah ilahi menyerbu ke arah kawanan serigala darah yang padat. Ledakan. Tubuh Dharma Iblis darah Su Fang melepaskan niat membunuh yang menakjubkan. Pada saat yang sama, mastiff yang dimurnikan darah ilahi mengeluarkan suara gemuruh, membentuk badai niat membunuh yang menakjubkan. Seperti angin musim gugur yang menyapu dedaunan yang berguguran, gerombolan serigala darah langsung roboh karena pengaruh niat membunuh. Serigala darah lainnya juga gemetar karena niat membunuh yang tertinggi. Sosok mastiff yang dimurnikan darah ilahi melintas dan menyerbu ke dalam kawanan serigala darah, memulai pembantaian. Dalam waktu kurang dari satu jam, lebih dari 10 ribu serigala darah dimusnahkan di bawah serangan gabungan Su Fang dan mastiff yang dimurnikan darah ilahi. Su Fang mengeluarkan token kenaikan gunung dan melahapnya dengan sembarangan, mengubahnya menjadi energi asal lembah darah bermutu tinggi. Aura tubuh Dharma Iblis darah melonjak, dan pola bintang pembantaian pada pelindung darah bersinar bersamaan dengan tanda pembantaian. Su Fang terlalu malas untuk melihat poin-poin di token pilihan surga. Dia memfokuskan seluruh energinya untuk membunuh monster darah. Sekelompok besar monster darah muncul lagi. Kali ini, mereka masih serigala darah, tapi jumlahnya 10 kali lebih banyak dari sebelumnya. Bagi Su Fang, dewa pembunuh berdarah, membunuh monster darah tingkat rendah seperti itu adalah hal yang mudah. Selain itu, dia mendapat bantuan dari Blood Mastiff. Seiring berjalannya waktu, monster darah menjadi semakin kuat. Serangan mereka juga menjadi semakin kuat. Apalagi tidak ada waktu istirahat di tengah pertempuran. Segera setelah mereka membunuh sekelompok monster darah, kumpulan monster darah yang lebih kuat lainnya akan lahir dengan cepat, tidak memberi mereka waktu untuk mengatur nafas. Su Fang tidak punya pilihan selain menanggapi masalah ini dengan serius untuk menghadapi pertempuran panjang dan pahit di masa depan. Saat Su Fang berada dalam pertarungan yang sulit, kontestan lain berada dalam situasi yang sama dengannya. Apalagi kontestan lain tidak memiliki kelebihan sebanyak Su Fang, sehingga lebih sulit dari Su Fang. Dalam waktu kurang dari setahun, ada ratusan kontestan yang sudah tidak bisa bertahan lagi dan tidak punya pilihan selain menyerah hingga tersingkir. Untungnya, final Blutvali terutama menguji berbagai kemampuan, kecerdasan, dan karakter para peserta. Meski sulit, namun jarang berakibat fatal. Bagaimanapun, para kontestan ini semuanya adalah jenius kelas satu dari alam ilahi mendalam timur. Kematian salah satu dari mereka akan menjadi kerugian besar bagi umat manusia. Para eselon atas dari alam ilahi Jiuksuan jelas telah mempertimbangkan hal ini ketika merencanakan final lembah darah. Kota Wudau. Daftar ilahi pilihan surgawi telah menjadi fokus perhatian semua orang. Karena pada kompetisi tahap ketiga, setiap kontestan akan memasuki ruang independen untuk melawan monster darah, daftar ilahi pilihan surgawi tidak dapat menampilkan gambar semua kontestan. Oleh karena itu, daftar ilahi pilihan surgawi hanya diberi peringkat berdasarkan poin. Dalam beberapa bulan pertama, peringkat daftar ilahi pilihan surgawi terlalu sering berubah, sehingga sulit untuk melihat apapun darinya. Setelah satu tahun, peringkat dalam daftar ilahi pilihan surgawi menjadi jelas. Kecepatan Sufang membunuh monster darah itu terlalu cepat. Dia awalnya adalah dewa pembantaian berdarah dan unik di antara para kontestan, jadi dia memiliki keuntungan besar di lembah darah. Keuntungan Sufang dari memahami hukum alam di tebing darah lebih banyak daripada kultifator lainnya. Selain itu, mastif yang dimurnikan darah ilahi lebih kuat daripada roh darah kontestan lainnya. Dengan banyaknya keuntungan, mustahil baginya untuk tidak membunuh monster darah dengan cepat. Kecepatan dia membunuh monster darah secara alami sangat mencengangkan, begitu pula kecepatan dia memperoleh poin. Dalam daftar dewa pilihan surgawi, poin Sufang melonjak hampir setiap saat. Seolah-olah dia berada di puncak daftar ilahi pilihan surgawi. Mengikuti di belakang Sufang adalah Dong Xuan Huihuang. Berada di bawah Sufang dalam dua tahap pertama, Dong Xuan Huihuang jelas menahan amarahnya. Selain itu, dia sendiri adalah dewa pembantaian berdarah tertinggi bintang sembilan, dan kekuatan avatar lainnya juga luar biasa, jadi kecepatan dia membunuh monster darah tidak lambat. Namun, dia tidak dapat mengejar Sufang tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dan jarak di antara mereka semakin lebar. Tempat ketiga adalah Ye Feixuan. Kemampuannya lebih kuat dari Sufang dan Dong Xuan Huihuang, namun sayangnya, dia tidak memiliki avatar roh darah, jadi dia hanya bisa mengandalkan roh darahnya. Selain itu, dia telah memahami dao pembantaian di tebing darah, sehingga hasilnya luar biasa. Sufang sekali lagi menekan Ye Feixuan dan Dong Xuan Huihuang, menyebabkan banyak pembudidaya di kota Udao jatuh ke dalam kegembiraan yang tidak dapat dijelaskan. Sepuluh tahun berlalu dalam sekejap. Berdengung. Dalam daftar ilahi pilihan surgawi, nama Sufang tiba-tiba memancarkan Xuan Guang yang mempesona, dan titik-titik di bawah namanya berhenti melonjak, berhenti di seratus juta dan tidak lagi berubah. Ini juga berarti Sufang hanya menggunakan sepuluh tahun untuk mengumpulkan seratus juta poin. Tentu saja, dia menjadi yang pertama di tahap ketiga. Sufang hanya menggunakan sepuluh tahun untuk menyelesaikan misi mengumpulkan poin dalam batas waktu seratus tahun. Hasil yang mengesankan seperti itu mengejutkan banyak petani, menyebabkan mereka berteriak dan bersorak dengan gila-gilaan. Melihat Dong Xuan Huihuang, dia hanya berada di enam puluh juta poin sekarang. Ye Feixuan mengejar Dong Xuan Huihuang, dan hendak mengejar dan bahkan melampauinya, tetapi dia tidak lagi memiliki kesempatan untuk melampaui Sufang. Dia menjadi yang pertama di tahap ketiga lagi. Bagaimana mungkin orang tidak bersemangat? Bagaimana mungkin mereka tidak menjadi gila? Di ruang merah tua di Lembah Dewa Pembantaian, Sufang merasakan medali pilihan surgawi di tubuhnya bergerak. Ini mencapai seratus juta poin begitu cepat. Saat mengeluarkannya, Sufang tidak terkejut saat mengetahui bahwa dia telah mengumpulkan seratus juta poin. Dia sudah lama melupakan poin-poin penting dalam pertempuran yang sulit selama bertahun-tahun ini. Dia tidak menyangka bisa mencapai seratus juta poin secepat itu. Suara agung dari ahli Jiuksuan yang memimpin Lembah Darah terdengar di ruang merah tua, kamu telah mencapai seratus juta poin. Kamu boleh pergi sekarang. Sufang menangkupkan tinjunya dan berkata, tolong izinkan saya tinggal di sini sampai akhir tahap ketiga. Iya. Pakar Jiuksuan setuju tanpa ragu-ragu, dan suaranya tidak lagi terdengar. Mengaum. Raungan naga datang dari kehampaan, dan udara pembunuhan yang sakral dan bermartabat langsung memenuhi seluruh ruang merah tua. Monster darah yang muncul kali ini jelas jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bulu Crimson Divine Mastiff berdiri tegak dan meraung marah ke langit. Seorang pria besar telah datang. Ini akhirnya akan menjadi sedikit sulit. Mata Sufang berkedip dengan semangat juang saat dia mengeluarkan pil darah sembilan pembuluh darah dan menelannya. Suara mendesing. Kepala naga besar muncul dari kehampaan, diikuti oleh tubuh besar yang panjangnya lebih dari dua ratus kaki. Kali ini, itu adalah naga darah. Saat itu muncul, naga darah mengeluarkan raungan yang menggetarkan, dan niat membunuh muncul, ingin menekan Sufang dan Crimson Divine Mastiff. Crimson Divine Mastiff meraung, menghancurkan niat naga darah, dan kemudian menyerang naga darah. Sufang terus-menerus melepaskan pikiran untuk membantu Crimson Divine Mastiff, dan butuh enam jam untuk membunuh naga darah itu. Kali ini, poin pada token pilihan surga tidak berubah. Sufang menggunakan token kenaikan gunung untuk menyerap aura naga darah dan mengubahnya menjadi energi asal lembah darah untuk diserap oleh avatar setan darah. Di sebelah gambar Star of Slatter pada pelindung darah, itu membengkak dan memadat menjadi gambar Star of Slatter. Dewa Pembantaian Bintang 2 Crimson Divine Mastiff juga mengalami metamorfosis. Setelah mengeluarkan raungan yang menyakitkan, butiran hitam terus-menerus merembes keluar dari tubuhnya seperti kotoran. Tubuhnya juga terus berkembang, dan akhirnya menjadi dua ratus kaki panjangnya. Bulunya yang berwarna merah darah bersinar samar dengan cahaya kemasan, dan auranya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Sufang memperkirakan jika avatar Blood Demon berada pada puncaknya, ia bisa melawan ahli seperti Heartbreaker dan bahkan membunuhnya. Namun, ia baru saja menjadi Dewa Pembantaian Bintang 2, sehingga avatar setan darah tampak sangat lemah. Bahkan Crimson Divine Mastiff terlihat sangat lemah. Sufang buru-buru menelan pil darah sembilan pembuluh darah dan memberikannya kepada Crimson Divine Mastiff untuk memulihkan kekuatannya. Sebelum dia dan Crimson Divine Mastiff bisa sepenuhnya menyatu dengan Blood Demon Pil, hantu besar muncul di ruang berwarna merah darah, dengan cepat mengembun menjadi Blood Phoenix seperti kehidupan yang panjangnya seratus kaki. Begitu Blood Phoenix muncul, niat membunuhnya melonjak. Bulu berwarna merah darah di sayapnya jatuh dan melesat ke arah Sufang dan Crimson Divine Mastiff, berubah menjadi pedangki berwarna merah darah yang dipenuhi dengan niat membunuh. Sebelum lapisan pedangki berwarna merah darah mencapai mereka, garis-garis niat membunuh yang tajam menyerang hati Dao Sufang. Dentang. 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 Tujuh warna hati Fajra Dao Sufang menghancurkan garis-garis pedang tajamki dan dengan mudah menetralisir serangan jantung Dao Phoenix darah. Crimson Divine Mastiff menyerang dengan cakarnya. Pada saat yang sama, ia membuka mulutnya dan meludahkan hantu kepala singa, menetralkan serangan Blood Phoenix. Namun, Crimson Divine Mastiff telah mengeluarkan kekuatannya lagi, dan auranya jelas melemah. Sufang menyekak keringatnya, dan mata merah darahnya bersinar karena tekat. Ayo bertarung lagi. Kali ini, Sufang tidak membiarkan Crimson Divine Mastiff menyerang. Dia membiarkannya menyatu dengan kekuatan pil untuk pulih. Tanda pembantaian pada avatar darah merah menyala, dan aura pembantaian beredar di tanda pembantaian. Kemudian, sejumlah besar slater swatki meletus, terjalin menjadi formasi besar yang menyapu menuju Blood Phoenix. Pada saat yang sama, ratusan pemikiran dilepaskan. Pikiran yang berisi hukum tertinggi dao pembantaian, kekuatan Dharma, dan kemauan meledak dengan kekuatan yang mengejutkan, menelan Blood Phoenix. Setelah bertahan selama setengah jam, Blood Phoenix menjerit sedih dan kemudian hancur. Sufang mulai melahap aura darah merah yang dibentuk oleh Phoenix darah. Dia dengan cepat memulihkan avatar darah merahnya dan mengisi kekosongan di dalamnya. Pada saat yang sama, dia menyerap Crimson Divine Mastiff ke dalam avatarnya dan membiarkannya menyerap Origin Key yang diubah dari token kenaikan gunung. Sebelum Sufang dan Crimson Divine Mastiff pulih sepenuhnya, monster darah yang kuat datang satu demi satu. Setelah itu, pertempuran menjadi sangat sulit. Meskipun Sufang memiliki banyak keuntungan, terjerumus ke dalam pertempuran tanpa akhir ini juga merupakan ujian besar baginya. 2872 Di Ruang Merah Tua Pohon Merah yang menjulang tinggi setinggi seribu kaki melambai-lambaikan cabangnya dengan liar, menjerat iblis darah yang terbakar dengan api merah. Blood Demon terus memuntahkan api merah, membakar dahan-dahan pohon. Namun, pohon merah tua itu terus menumbuhkan cabang-cabang baru, menembus tubuh iblis darah dan melahap udara darah iblis darah. Ini berlangsung selama enam jam. Tubuh iblis darah itu hancur lapis demi lapis, akhirnya berubah menjadi bola darah yang ditelan oleh pohon merah. Pohon merah tua itu tumbuh hingga berukuran seribu lima ratus kaki, dan cabang-cabang yang terbakar dengan cepat pulih ke keadaan semula. Akhirnya, pohon merah raksasa itu menyusut dengan cepat, berubah menjadi cahaya merah yang mendarat di punggung tangan seorang pemuda berpakaian putih di kejauhan, berubah menjadi pola merah tua. Kamu, Fei Xuan. Ye Fei Xuan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, tampak tenang dan tenang, matanya dipenuhi keyakinan yang kuat. Dia berani menantang semua kultifator Dong Xuan dan meremehkan Hui Huang dan Su Fang dari Dong Xuan, bukan karena dia sombong, tetapi karena kebanggaan alami para murid dari lima keluarga Dewa Zhong Xuan dan kepercayaan diri ekstrim yang lahir dari kemampuannya yang kuat. Pada tahap ketiga ini, meskipun saya tidak memiliki tubuh darah, kombinasi seni rahasia keluarga saya dan roh darah membuat roh darah menjadi sangat kuat dan tak terkalahkan. Tahap ketiga final lembah darah tidak sulit bagi saya sama sekali. Di Dong Xuan, siapa yang bisa menghentikanku? Ye Fei Xuan. Ye Fei Xuan tersenyum mendominasi. Berdengung. Ye Fei Xuan mengeluarkan token pilihan surga dan melihat bahwa dia telah mengumpulkan 100 juta poin. Poinmu sudah mencapai 100 juta, apakah kamu memilih untuk mengakhiri tahap ini? Iya. Dengan 100 juta poin, tidak ada artinya bertahan di tahap ketiga. Selain itu, pertempuran sengit berturut-turut membuat Ye Fei Xuan merasa sedikit tidak berdaya. Jika dia melanjutkan, itu akan menjadi ancaman baginya. Ruang merah tua menyusut dengan cepat, berubah menjadi gelembung darah yang menyelimuti Ye Fei Xuan dan menghilang tanpa jejak. Suara mendesing. Di alun-alun di tengah gunung pembantaian, cahaya merah menyapu Ye Fei Xuan dalam sekejap. Dia menoleh. Melihat tidak ada seorang pun di alun-alun, Ye Fei Xuan tersenyum canggung. Su Fang, tidak peduli seberapa bagusnya kamu di dua tahap pertama, apa gunanya? Ketika ujian kekuatan sesungguhnya tiba, Anda harus menunjukkan sifat asli Anda. Ye Fei Xuan duduk bersila di alun-alun dan menelan pil obat untuk pulih. Pada saat yang sama, Dong Xuan Hui Huang bertarung melawan kelelawar darah yang tak terhitung jumlahnya dengan roh darahnya di ruang merah tua. Setelah membunuh semua kelelawar darah, poin kejayaan Dong Xuan telah mencapai seratus juta. Dia memilih untuk pergi tanpa ragu-ragu. Dia diteleportasi ke alun-alun. Melihat Ye Fei Xuan, pancaran cahaya ilahi Dong Xuan berubah seketika. Suara samar Ye Fei Xuan terdengar, Dong Xuan Hui Huang, kamu lebih lambat dariku dalam hal waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Kamu hanya bisa puas di posisi kedua. Anda sudah sangat luar biasa di antara para kultifator Dong Xuan. Anda tidak jauh dari lima besar di Heaven Pavilion. Kemuliaan Dong Xuan bukan untuk Anda, Ye Fei Xuan, untuk menilai. Ini baru tahap ketiga. Final lembah darah masih jauh dari selesai. Dong Xuan Hui Huang mendengus dan duduk dengan kaki bersilang di sisi lain alun-alun. Sekali lagi dikalahkan oleh Ye Fei Xuan, Dong Xuan Hui Huang merasa sangat tertekan. Namun, mampu melampaui Su Fang membuatnya merasa sedikit lebih baik. Jika bukan karena hati Dauku rusak di kompetisi elit, bagaimana aku bisa kalah dari Ye Fei Xuan? Su Fang, aku akan menghancurkanmu di final berikutnya. Tidak lama kemudian, Gu Tianqi juga tiba di alun-alun. Gu Tianqi tidak terkejut melihat Su Fang di sini. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak peserta yang menyelesaikan misinya dan datang ke alun-alun satu demi satu. Ujian tahap ketiga sangat kejam. Pertarungan sengit yang terus-menerus membuat semua peserta putus asa. Segera, para peserta ini menyadari bahwa Su Fang tidak ada di alun-alun. Mereka semua kaget dan bingung. Mengapa Su Fang belum selesai? Mungkinkah dia tersingkir di tahap ketiga? Itu sangat mungkin. Tahap ketiga terlalu kejam. Su Fang tidak mendapat bantuan Su Eling. Dia pasti akan dirugikan. Sayang sekali, dia menjadi yang pertama di dua tahap pertama tetapi tersingkir di tahap ketiga. Sayang sekali. Batas waktu seratus tahun belum habis. Masih terlalu dini untuk mengatakan. Banyak peserta berdiskusi secara rahasia, mengkhawatirkan Su Fang. Mereka tidak tahu bahwa Su Fang telah memperoleh seratus juta poin. Dia terus berada di ruang berwarna merah darah hanya untuk meningkatkan tubuh Dharma Setan darahnya. Mereka tidak bisa disalahkan karena menebak-nebak seperti ini. Tahap ketiga sangat kejam. Semakin jauh mereka pergi, semakin kuat blood demonsnya. Setiap kontestan tidak sabar untuk keluar setelah mengumpulkan seratus juta poin. Siapa yang berani tinggal di sana dan menderita? Dalam sepuluh tahun terakhir, tidak ada lagi peserta yang muncul di alun-alun. Tidak mungkin ada peserta yang bertahan begitu lama. Batas waktu seratus tahun segera berakhir. Orang-orang menyimpulkan bahwa Su Fang telah tersingkir. Kejutan. Ketidakpercayaan. Semua orang membicarakan Su Fang. Bahkan Yefei Xuan pun terkejut. Tidak peduli seberapa buruk Su Fang, dia tidak bisa lebih buruk dari peserta biasa itu, bukan? Mungkinkah dia takut akan balas dendamku dan dengan sengaja menggunakan tahap ketiga sebagai kesempatan untuk melarikan diri dari lembah darah. Di dalam ruang berwarna merah darah. Setelah bertahun-tahun berlatih, badan Dharma Iblis Darah Su Fang akhirnya memadatkan bintang pembunuh lainnya dan dipromosikan menjadi Dewa Pembunuh Berdarah Bintang Tiga. Mastif Ilahi Pemurnian Darah juga menjadi lebih kuat. Namun, saat ini, Su Fang menghadapi lawan kuat yang belum pernah dia temui sebelumnya. Su Fang sudah tidak asing lagi dengan lawannya. Itu adalah raksasa yang menakutkan dengan tubuh setinggi 2.000 kaki. Ia tidak memiliki kepala dan empat lengan. Pembantaian. Tentu saja, itu bukanlah tubuh asli dari ahli ras alien, Slater, tapi Blood Demon kuat yang berubah dari sisa pikirannya. Itu seratus kali lebih kuat dari Blood Demon tanpa kepala yang ditemui Su Fang di dunia fana lembah darah. Meskipun Blood Demon tanpa kepala ini tidak memiliki kepala dan tidak dapat melakukan serangan seperti pikiran, keempat lengannya dapat mengeluarkan kekuatan magis yang berbeda. Kekuatan Demon darah lembah darah ini telah jauh melampaui batas seorang Daumaster. Ia bahkan melampaui penguasa dunia mistik biasa. Kekuatannya mendekati level Heartbreaker. Dengan kekuatan Su Fang saat ini sebagai Dewa Pembunuh Berdarah Bintang Tiga, dia bisa saja membunuh iblis darah tanpa kepala ini tanpa bantuan Mastif Ilahi Pemurni Darah. Namun, Su Fang telah berjuang tanpa henti selama seratus tahun. Meskipun ia terus pulih, masih sulit baginya untuk mencapai kondisi puncaknya. Kekuatannya sangat berkurang. Mastif Ilahi Pemurnian Darah juga terluka parah. Ia kehilangan salah satu cakar depannya. Itu telah dipotong oleh pisau tulang yang dibentuk oleh lengan tak berdaging Blood Demon tanpa kepala. Sulit untuk pulih. Bulu Blood Refining Divine Mastif telah rontok. Itu penuh dengan luka yang sulit disembuhkan dalam waktu singkat. Di beberapa tempat, bahkan organ dalamnya terlihat. Auranya juga sangat lemah. Karena Blood Refining Divine Mastif telah melahap harta karun darah dan berubah, dia bukan lagi Blood Demon. Itu adalah monster yang memiliki kehidupan. Ia bahkan memiliki kesadaran diri yang sangat samar. Setelah terluka parah, vitalitas Blood Refining Divine Mastif rusak parah. Akan sulit untuk pulih dalam waktu singkat. Aura Blood Demon tidak dapat membantunya pulih. Sekarang, Su Fang hanya bisa menghadapi Blood Demon tanpa kepala sendirian. Dia sekarang berada dalam situasi yang sulit. Jika dia menyerah sekarang, itu berarti dia akan tersingkir. Dia meremehkan kesulitan tahap ketiga. Setelah bertarung selama enam jam, Su Fang benar-benar tertekan. Suara mendesing gelombang. Aura Blood Demon melonjak di salah satu telapak tangan Blood Demon tanpa kepala. Ia melesat keluar dari telapak tangan dan langsung berubah menjadi telapak tangan raksasa yang panjangnya ribuan kaki. Itu menghantam Su Fang. Ruang itu terbelenggu dalam sekejap. Segalanya tampak berada di bawah kendali telapak tangan berdarah ini. Niat membunuh yang mengerikan bergulung seperti gelombang, menghancurkan segalanya menjadi bubuk. Token Pembunuh Darah Hukum Pembantaian Dao Su Fang harus mengaktifkan token pembunuh darah dan mengintegrasikannya dengan kehendak lembah darah. Dia menggunakan pemahamannya tentang Dao Pembantaian untuk menghancurkan belenggu. Untungnya, dia memiliki hati Fajra Dao tujuh warna. Kalau tidak, dengan kekuatan Blood Demon tanpa kepala, satu serangan akan cukup untuk menghancurkan Dao Hartnya. Mata pencongkel surga Kemudian, Su Fang menggunakan solusi misterius surga. Ditambah dengan wilayahnya di Slater Dao, dia menemukan kelemahan dalam serangan Blood Demon tanpa kepala. Sinar pedangki pembantaian melintas dan telapak tangan raksasa yang berdarah itu hancur lapis demi lapis. Mengaum gelombang Blood Demon Mastiff mengabaikan luka seriusnya dan terbang ribuan mil. Ia menyerang roh Blood Demon tanpa kepala dalam sekejap dan menggigit salah satu lengannya. Darah beracun terus mengalir keluar dari telapak tangan Blood Demon tanpa kepala dan merusak tubuh Blood Demon Mastiff. Separuh kepala Blood Demon Mastiff berubah menjadi tulang putih, tapi masih menggigit Blood Demon tanpa kepala. Darah Setan Mastiff Su Fang kaget. Matanya bersinar karena tekat. Tiga bintang pembunuh dan delapan puluh satu tanda pembantaian muncul bersamaan. Dia mengumpulkan semua kekuatan tubuh Dharma Setan Darah, niat membunuh, dan penguasaan Dao Pembantaian Su Fang dan mengubahnya menjadi pancaran pedangki. Mereka membentuk susunan pedang yang luas dan menyerang Blood Demon tanpa kepala. Su Fang menyerahkan semua kekuatan dan niat membunuh tubuh Dharma Setan Darah untuk serangan ini. Itu adalah serangan paling kuat dari tubuh Setan Darah Dharma miliknya. Desir, desir, desir. Di bawah serangan gila dari susunan pedang, Blood Demon tanpa kepala runtuh dan berubah menjadi aura Blood Demon yang murni dan kaya. Su Fang terhuyung dan hampir jatuh. Dia dengan cepat menggabungkan tubuhnya dengan tubuh Dharma Setan Darah, yang berada dalam keadaan benar-benar kosong. Setelah menyerap Blood Demon Mastiff ke dalam tubuh Blood Demon Dharma, Su Fang merasakan sakit di hatinya. Blood Demon Mastiff terluka parah, dan racun darah yang dikeluarkan oleh Blood Demon tanpa kepala masih melahap nyawanya dan merusak tubuhnya. Hantu! Su Fang memikirkan Setan Darah. Bahkan dengan kemampuan Blood Demon, dia mungkin tidak bisa mendetoksifikasi racun di Blood Demon Mastiff. Blood Demon Mastiff adalah pendukung kuat untuk tubuh Dharma Setan Darah. Kematian Blood Demon Mastiff berarti kekuatan tubuh Blood Demon Dharma berkurang setengahnya. Su Fang tidak punya ide bagus lainnya sekarang. Dia tidak bisa hanya menyaksikan Mastiff yang dimurnikan darah ilahi itu mati. Dia hanya bisa mencoba yang terbaik. Dia mengaktifkan token pendakian gunung dan menyerap semua aura Blood Demon dari Blood Demon tanpa kepala. Aura Blood Demon dari Blood Demon tanpa kepala sangat murni. Setelah diubah dengan token pendakian gunung, itu berubah menjadi aura asal lembah darah yang murni dan tingkat tinggi. Tubuh Dharma Setan Darah Su Fang yang benar-benar kosong mulai pulih dengan kecepatan yang mencengangkan, seperti gurun kering yang telah dialiri sungai. Sambil melahap aura asal lembah darah, niat membunuh yang kuat dan jahat yang terkandung di dalamnya dengan ganas menyerang dunia spiritual Su Fang. Hati Fajra Dao tujuh warna bergetar terus-menerus, membuat Su Fang tetap berpikiran jernih di bawah serangan niat jahat. Desir Setelah dengan ceroboh menyerap aura asal lembah darah, bintang pembunuh lainnya mengembun di armor darah. 2873 Su Fang telah membayar mahal kali ini dan telah melalui situasi hidup dan mati, tetapi imbalannya sangat besar. Dewa Pembantaian Berdara Bintang 4 sudah cukup untuk menjadikan Su Fang seorang ahli sejati, memenuhi syarat untuk bersaing dengan para jenius terbaik di Dong Suan dan bahkan seluruh alam Dewa Jiuxuan. Seratus tahun telah berlalu, tahap ketiga telah berakhir. Saat suara perkasa dari ahli Jiuxuan terdengar, ruang merah tua itu mulai menyusut dengan cepat, berubah menjadi gelembung darah. Suan guang merah menyala dan muncul di alun-alun di tengah gunung Pembantaian bersama Su Fang. Seseorang benar-benar berhasil bertahan hingga momen terakhir di tahap ketiga. Luar biasa, sungguh menakjubkan. Apakah orang ini memiliki semacam kemampuan penyembunyian yang memungkinkan dia bersembunyi di ruang merah tua tahap ketiga sampai sekarang? Su Fang, itu Su Fang, dia belum tersingkir. Kemunculan Su Fang mengundang teriakan kaget. Orang-orang sudah lama menyimpulkan bahwa Su Fang telah tersingkir, tetapi tidak ada yang mengira dia akan muncul di saat-saat terakhir. Belum lagi hasilnya, sungguh mengejutkan bisa bertahan hingga saat ini di tahap ketiga yang kejam. Seperti yang diharapkan dari Su Fang, kami akhirnya berhasil melewati tahap ketiga, tapi dia benar-benar bertahan sampai sekarang. Aneh sekali. Huh, dia menjadi yang pertama di dua tahap pertama tetapi terakhir di tahap ketiga, nyaris tidak berhasil lolos. Sungguh memalukan. Tersisa kurang dari dua ribu kontestan yang lolos tahap ketiga. Mereka semua mendiskusikan Su Fang. Beberapa orang mengagumi kemampuan Su Fang untuk bertahan sampai sekarang, sementara yang lain mengejeknya. Pemeringkatannya tidak bisa dilihat dari medali terpilih, dan daftar terpilih tidak bisa dilihat di lembah darah. Mereka hanya bisa berspekulasi. Dalam benak para kontestan ini, mereka yang keluar pertama tentu saja akan menduduki peringkat teratas. Su Fang baru keluar pada saat-saat terakhir, jadi dia secara alami berada di peringkat terakhir, nyaris tidak berhasil lolos. Gu Tianqi mengirim pesan kepada Su Fang dengan semangatnya, Su Fang, apa yang terjadi? Su Fang menjawab, Apakah aku terlihat ada yang tidak beres? Gu Tianqi memandang Su Fang dengan curiga. Pada saat ini, Su Fang muncul dalam kondisi fisiknya, jadi dia secara alami tidak dapat melihat petunjuk apapun. Pemuda monster Aceh itu tertawa arogan dan mengejek Su Fang, anak nakal, jangan bilang kau hanya orang tak berguna. Kalian semua manusia tampan, tapi sampah tidak berguna. Banyak peserta yang memelototinya. Kemudian, suara menghinayai Vexuan terdengar, yang terpilih dari surga Jiuxuan. Pada akhirnya, mereka harus mengandalkan kekuatan mereka yang sebenarnya untuk berbicara. Tidak peduli seberapa keras mereka mencoba menyenangkan orang banyak sebelumnya, pada akhirnya, warna asli mereka akan terungkap. Su Fang dengan santai tersenyum. Tentu saja, dia tidak akan membuang-buang nafas untuk menjelaskan apapun kepada Yevexuan. Gu Tianqi menjawab dengan belak-belakan, Su Fang memenangkan tempat pertama dalam dua putaran berturut-turut, dan itu disebut bermain ke galeri. Lalu, apa namanya ketika kamu memenangkan tempat pertama di putaran ketika? Baru sekarang Su Fang tahu bahwa Yevexuan sebenarnya menempati posisi pertama di tahap ketiga. Tidak heran dia begitu bangga. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa Yevexuan adalah orang pertama yang tiba di alun-alun, tetapi dia bukanlah orang pertama yang memperoleh seratus juta poin. Yevexuan memandang Gu Tianqi, matanya berkedip dengan cahaya yang tajam. Dia dengan dingin berkata, kamu berani memprovokasi kursi ini. Gu Tianqi mengungkapkan aura mendominasi murid nomor satu dari tiga sekte mendalam tertinggi. Tidak ada provokasi. Di Jiuxuan's Heavens Chosen ini, semua orang adalah lawan. Kamu secara alami adalah lawanku. Di kompetisi berikutnya, meskipun aku tahu bahwa aku bukan lawanmu, aku akan tetap menantangmu. Baiklah, kursi ini akan menunggu. Yevexuan mendengus dengan jijik dan tidak lagi memperhatikan Gu Tianqi dan Su Fang. Setiap orang, sosok ahli Jiuxuan yang memimpin final lembah darah muncul di alun-alun. Banyak peserta yang bangkit dari tanah dan memberi hormat dengan hormat. Pakar Jiuxuan perlahan berkata, di babak ketiga, semua orang seharusnya mengalami kesulitan pilihan surga Jiuxuan, bukan. Aku akan memberimu waktu seratus tahun untuk beristirahat. Di babak keempat berikutnya, ujian yang lebih berat akan menanti Anda. Ia tidak menyebutkan peringkat putaran ketiga, sehingga para peserta tidak terkejut. Namun Yevexuan mencibir di dalam hatinya. Dia salah mengira bahwa dia telah memenangkan tempat pertama dan ahli Jiuxuan takut para penggarap domain ilahi Suan Timur akan kehilangan muka, jadi dia sengaja tidak menyebutkan masalah ini. Setelah seratus tahun berjuang keras di ronde ketiga, banyak kultifator yang sudah kelelahan. Bahkan ada yang dalam kondisi luka serius. Sekarang mereka akhirnya memiliki waktu seratus tahun untuk pulih, mereka secara alami harus memanfaatkan waktu untuk pulih dan menghadapi ujian putaran keempat. Setiap orang. Sufang tiba-tiba berbicara, menarik perhatian semua orang. Semua orang pasti menderita kerugian besar di ronde ketiga, terutama tubuh Dharma Iblis Darah dan Sue Ling. Saya kebetulan memiliki banyak pil Blutfin dan batu Blutfin yang dapat membantu tubuh Dharma Blutfin dan Sue Ling pulih dengan cepat. Jika mau, Anda dapat menukarnya dengan pil, Suan Bao, atau sumber daya dan harta lainnya. Kata-kata Sufang membuat banyak peserta saling memandang dengan cemas. Siapa sangka? Sufang sebenarnya datang untuk menjual pil dan batu Iblis Darah pada saat seperti itu. Logikanya, hasil buruknya di ronde ketiga seharusnya membuatnya depresi dan tertekan, namun sebenarnya ia punya mood untuk menjual pil. Sufang melambaikan tangannya dan mengeluarkan suan guang, yang di dalamnya melayang pil Iblis Darah dan batu Iblis Darah seperti lautan. Pil dan batu Iblis Darah ini semuanya diperoleh Sufang ketika dia pertama kali memasuki lembah darah dan dengan ceroboh menjarah rumah tuan kota dan kamar dagang di kota pembunuh bintang kedua. Sufang hampir menghabiskan semua pil dan benda roh lainnya, tapi dia tidak menyentuh pil Iblis Darah dan batu Iblis Darah. Dia memiliki pil Iblis Darah bergaris perak, jadi dia secara alami tidak membutuhkan hal-hal ini. Pil Blutfin dan batu Blutfin ini hanya ada di sana. Dia dapat menggunakan kesempatan ini untuk menukarnya dengan berbagai sumber daya dan harta karun. Begitu banyak pil Iblis Darah dan batu Iblis Darah. Banyak peserta yang kaget. Sebelum final lembah darah, semua penggarap telah melakukan persiapan yang cukup. Namun, pil Blutfin dan batu Blutfin yang telah mereka siapkan bahkan tidak sebanding dengan apa yang dimiliki Sufang. Di babak ketiga, tubuh Dharma Iblis Darah dan roh darah semua orang sebagian besar dikonsumsi, dan mereka membutuhkan hal-hal ini untuk pulih. Sufang, beri aku 10.000 pil Iblis Darah bergaris 9. Seorang kultifator adalah orang pertama yang berbicara. 100.000 pil bermutu tinggi. Terima kasih. Apa? Banyak kontestan yang tercengang. Harga yang dikutip Sufang 10 kali lebih mahal daripada harga di luar. Bagaimana mungkin mereka tidak kaget? Tapi betapapun mahalnya, mereka tetap harus membelinya. Siapa yang tahu pertarungan sengit seperti apa yang akan mereka hadapi selanjutnya? Kultifator itu mengertakan giginya dan mengeluarkan 10.000 pil bermutu tinggi, menukarnya dengan 1.000 pil Iblis Darah bergaris 9 dari Sufang. Dengan awal yang baik, sisanya tentu saja mudah. Semua kultifator menyerahkan segalanya yang mereka miliki untuk ditukarkan dengan batu Iblis Darah dan pil Iblis Darah, membuka mata mereka dan membiarkan Sufang membantai mereka. Jahat? Ini terlalu jahat. Saya pikir Sufang adalah orang baik, tetapi saya tidak menyangka dia begitu jahat dalam berbisnis. Jika aku tahu ada cara bagus untuk menghasilkan uang, mengapa aku tidak membeli lebih banyak pil Blutfin dan batu Blutfin di kota Daoles? Banyak kultifator yang diam-diam berdiskusi, mencelan niat jahat Sufang. Beri aku 100.000 pil Iblis Darah bergaris 9. Li Seng dari klan Li dari domain ilahi mendalam pusat akhirnya mau tidak mau berbicara. Sebelum dimulainya ronde ketiga, ia hampir ditindas oleh para ahli Jiuxuan. Daohard miliknya rusak, menyebabkan dia hampir tersingkir di ronde ketiga. Apalagi lukanya cukup serius. Roh darahnya juga berada dalam kondisi terluka parah, dan dia harus bergantung pada pil Iblis Darah dan batu Iblis Darah untuk pulih. Sekarang, dia tidak punya pilihan selain mengambil keputusan dan membeli pil Iblis Darah Sufang. Sufang berkata sambil tersenyum, 10 juta pil bermutu tinggi. Terima kasih. 10 juta pil bermutu tinggi. Li Seng terkejut. Kemudian, dia menjadi marah. Menurut hargamu, itu seharusnya 1 juta pil bermutu tinggi. Beraninya kamu menaikkan harga kepadaku. Sufang terkekeh dan berkata dengan sopan, Maaf, harga itu untuk kultifator Dong Xuan. Untuk kultifator dari wilayah dewa lain, harganya 10 kali lebih tinggi. Para penggarap dari domen ilahi mendalam timur akhirnya tenang, dan kebencian mereka terhadap Sufang menghilang setengahnya. Aura pembunuh Li Seng melonjak. Nak, apakah kamu mencoba memerasku? Sufang tersenyum malu. Yang satu mau menjual, yang lain mau membeli. Itu adil dan jujur. Jika Anda tidak ingin membeli, silakan saja. Tidak ada jalan lain. Li Seng hanya bisa mencubit hidungnya dan menerima nasibnya. Dia mengeluarkan semua pil yang dimilikinya, tetapi hanya ada 100 ribu pil bermutu tinggi. Setelah memikirkannya, Li Seng mengertakkan gigi dan mengeluarkan benda spiritual dari cincin penyimpanannya. Itu adalah benda spiritual yang panjangnya kurang dari satu kaki dan tampak seperti akar bambu. Melihatnya, pupil Sufang menyusut. Itu. 100 ribu pil bermutu tinggi dan akar bambu sutra emas ini ditukar dengan 100 ribu pil iblis darah bergaris 9. Bambu sutra emas. Jantung Sufang berdebar kencang. Bambu sutra emas adalah salah satu benda spiritual yang diperlukan untuk memelihara inti Dao Surgawi yang hamil. Setelah putaran pertama, Sufang memperoleh cahaya Buddha dan embun ilahi dari hadiah pavilion mendalam timur. Selain bambu mistik sutra emas ini, dia hanya melewatkan satu hal terakhir. Ini adalah keuntungan yang tidak terduga. Dalam benak Sufang, nilai total semua sumber daya yang diperolehnya dari penjualan pil tidak bisa dibandingkan dengan bambu sutra emas. Namun, dia tidak menunjukkan ketertarikan apapun di permukaan. Setelah berpikir sejenak, Sufang mengertakan gigi dan berkata, Baik, karena kamu berasal dari domen ilahi mendalam pusat, kali ini aku akan rugi. Aku akan memberimu 100 ribu pil iblis darah bergaris 9 ditukarkan dengan 100 ribu pil bermutu tinggi dan akar bambu patah ini. Akar bambu patah. Li Seng sangat marah hingga dia hampir muntah darah. Namun, dia takut Sufang akan menarik kembali kata-katanya, jadi dia segera melakukan pertukaran dengan Sufang. Benda spiritual lain untuk memelihara inti dao surgawi hamil dan sejumlah besar sumber daya ada di tangannya. Sufang sangat gembira. Dong Xuan Yichen angkat bicara, Sufang, aku akan melakukan pertukaran denganmu juga. Sufang mengeluarkan dua cincin penyimpanan dan memberikannya kepada Dong Xuan Yichen dan Gu Tianqi. Tidak perlu melakukan pertukaran antar teman. Dong Xuan Yichen dan Gu Tianqi melihat dan melihat ada puluhan ribu pil iblis darah bergaris perak di dalam cincin penyimpanan. Meskipun tidak banyak pil iblis darah bergaris sembilan, itu adalah pil bergaris perak kuat yang telah disempurnakan Sufang selama kompetisi elit. Kualitas pil iblis darah bergaris enam jauh lebih unggul daripada pil iblis darah bergaris sembilan biasa. Itu sudah cukup bagi mereka untuk memulihkan roh darah dan tubuh iblis mereka. Keduanya secara alami sangat gembira menerima begitu banyak pil bergaris perak. Para pembudidaya lainnya merasa iri. Berteman dengan Sufang adalah suatu hal yang sangat beruntung. Dong Xuan Huy Huang dan Ye Fei Xuan ingin melakukan pertukaran dengan Sufang, tetapi mereka tidak sanggup melakukannya. Sufang menyimpan sisa pil blutfin, batu blutfin, dan berbagai sumber daya yang dia peroleh dari pertukaran ke dalam cincin penyimpanannya sambil tersenyum. 2874 Sufang mengeluarkan gua surga Xuan Lang, memasuki ruang internalnya, dan mulai melahap ramuan untuk memulihkan tubuh iblis darahnya. Masih ada bagian dari blood demon aura dari membunuh monster darah tanpa kepala yang belum diserap. Ini adalah kesempatan bagus untuk melakukannya. Alasan utamanya adalah tubuh setan darah sangat kosong setelah menjadi dewa penguasa bintang 4. Itu perlu dikembalikan ke kondisi puncaknya pada waktunya untuk menghadapi tes keempat. Melihat mastif yang dimurnikan darah ilahi lagi. Suasana hati Sufang yang baik segera melemah. Luka yang dialami mastif yang dimurnikan darah ilahi terlalu parah. Namun, ini bukanlah hal yang paling fatal. Hal yang fatal adalah racun monster darah tanpa kepala itu. Meskipun Gui-Gui memiliki kemampuan menetralkan racun, monster darah tanpa kepala itu terlalu kuat. Kecepatan Gui-Gui melahap racunnya tidak bisa mengimbangi kecepatan racun itu merusak mastif yang dimurnikan darah ilahi. Blood King Finn yang menusuk langit Sufang mengaktifkan Blood King Finn yang menusuk langit untuk melahap aura kehidupan babi darah dan menembus ke dalam tubuh Sufang. Kemudian, ia menyatu ke dalam tubuh mastif yang dimurnikan darah ilahi. Sufang hanya punya satu babi darah sekarang. Itu adalah Heartbreaker, yang telah diatakan. Heartbreaker adalah seorang tetua dari tiga sekte misterius tertinggi. Kekuatan hidupnya sungguh luar biasa. Namun, sulit baginya untuk membuat mastif yang dimurnikan darah ilahi pulih dengan cepat. Dia hanya bisa menunda timbulnya racun. Sufang sudah kehabisan akal. Dia hanya bisa pasrah pada takdir. Setelah hampir tiga ribu tahun di Gua Surga Suanlang. Dengan bantuan sejumlah besar pil darah iblis dan batu iblis darah, serta aura iblis darah dari monster darah tanpa kepala, tubuh iblis darah Sufang akhirnya pulih ke kondisi puncak dewa penguasa bintang empat. Ayah. Gui-gui tiba-tiba mengirimkan pemikiran dari tubuh setan darah. Sufang kaget dan tertegun. Dia melepaskan pikirannya dan memasuki ruang internal tubuh iblis darah. Dia pertama kali tanpa daya menemukan bahwa mastif yang dimurnikan darah ilahi telah mati. Kemudian, dia melihat dengan tidak percaya bahwa Gui-gui sedang melahap tubuh mastif yang dimurnikan darah ilahi yang telah terkorosi oleh racun. Pada saat ini, Gui-gui berubah menjadi lautan darah yang menyelimuti mastif yang dimurnikan darah ilahi. Di bawah pengaruh air darah yang terus-menerus, tubuh mastif yang dimurnikan darah ilahi dan racun monster darah tanpa kepala semuanya terintegrasi ke dalam air darah. Aura Gui-gui jelas telah berubah. Tentu saja, hal itu telah berubah ke arah yang lebih kuat. Adapun perubahan seperti apa yang akan terjadi, Sufang masih belum bisa menyimpulkan. Aku tidak menyangka bahwa hilangnya mastif yang dimurnikan darah ilahi akan benar-benar membantu hantu darah, Sufang terkejut, tetapi hatinya dipenuhi dengan antisipasi. Setelah datang ke alam ilahi Jiuksuan, Blue Turait dan Dragon Bird hanya dapat memainkan peran terbatas. Namun, kedua monster ini setara dengan kedua putra Sufang. Tidak mungkin dia meninggalkan mereka. Setelah Gui-gui benar-benar melahap di Fine Blue Refined Mastiff, kekuatan dan kemampuannya pasti akan mengalami perubahan yang luar biasa. Tahap keempat dimulai sekarang. Pikiran tentang orang-orang kuat Jiuksuan datang. Sufang menyingkirkan Dharma Kaya jahat darahnya dan berjalan keluar dari Gua Suan Lang dalam kondisi fisiknya. Saat semua kontestan sudah berkumpul. Pakar Jiuksuan berkata dengan anggun, saya akan menjelaskan aturan tahap keempat. Dengarkan baik-baik. Semua orang menajamkan telinga mereka. Tahap keempat disebut Jalan Jiwa Berkabung. Ini menguji kemauanmu. Tahap ini berbeda dari tiga tahap sebelumnya. Jika kemauanmu tidak cukup kuat dan hati taumu tidak cukup stabil, kamu bisa kehilangan nyawamu. Kata-kata orang kuat Jiuksuan membuat hati para kontestan berdebar kencang. Meski tiga tahap sebelumnya sulit, namun tidak berakibat fatal. Paling-paling, mereka akan tersingkir. Mereka tidak menyangka bisa kehilangan nyawa di tahap keempat. Jalan Jiwa Berkabung awalnya adalah sebuah ruang di tubuh ahli ras alien bernama Lu. Kemudian, Dong Suan Dauzu membunuhnya dan menyempurnakan ruang ini menjadi Suan Bao, yang digunakan untuk mengasah hati dan kemauan Tao Sang Kultifator. Berbicara tentang ini, orang kuat Jiuksuan menghela nafas. Tampaknya ada suatu rahasia di Jalan Jiwa Berkabung yang telah menyentuh ahli tertinggi ini. Setelah jeda, orang kuat dari Jiuksuan melanjutkan, saya harus mengingatkan Anda bahwa meskipun Anda akan diserang oleh kemauan keras di Jalan Hatilu, itu lebih berbahaya daripada serangan nyata di dunia nyata. Itu bahkan mungkin menghancurkan hati Tao Anda, dan langsung melukai jiwamu. Jika kamu tidak percaya diri, sebaiknya kamu berhenti sekarang. Berhenti sekarang. Final lembah darah telah mencapai tahap keempat. Para kontestan yang bisa bertahan semuanya adalah para jenius dengan kemauan yang kuat dan kekuatan yang luar biasa. Siapa yang akan berhenti secara sukarela? Cahaya ilahi menyapu para kontestan. Melihat tidak ada yang mundur, orang kuat Jiuksuan menganggup dan berkata, bagus sekali. Seorang kultifator harus memiliki keberanian dan kemauan untuk menghadapi kesulitan dan tidak takut mati. Sekarang, mari kita mulai. Bayangan orang kuat Jiuksuan memandang ke arah puncak gunung pembantaian. Dua cahaya ilahi jatuh di sisi alun-alun tempat kabut darah menyelimuti. Desir, desir, desir. Kabut darah bergulung dengan keras ke kedua sisi, memperlihatkan sebuah lorong. Pintu masuk lorong itu adalah wajah besar yang ganas. Seseorang bisa memasuki lorong itu melalui mulutnya yang terbuka. Selangkah demi selangkah, tangga berwarna darah itu menjulur ke atas, tanpa ujung yang terlihat. Aliran kidarah yang jahat dan ganas mengalir keluar dari mulut wajah ganas itu, membuat hati tahu dan bahkan jiwa para kontestan bergetar. Tangisan samar dan tawa hantu-hantu ganas, serta perkelahian dan jeritan, terdengar dari lorong, membuat orang gemetar ketakutan. Inilah jalan jiwa yang berduka. Sebelum leluhur Daodong Suan membunuh ahli alien jahat itu, pembantaian, saya tidak tahu berapa banyak pembudidaya manusia yang telah dia telan, serta iblis besar dan ras asing yang tak terhitung jumlahnya. Setelah melahap manusia, goblin besar, dan ras lainnya, lu akan mengupas hati mereka, menghapus kesadaran jiwa asal-usul yang tersembunyi di dalam hati mereka, dan kemudian membelenggu mereka di ruang di dalam tubuhnya. Dengan menggunakan jiwa-jiwa ini, lu dapat menggunakan serangan kemauan kuat dari para kultifator, goblin besar, dan ras lainnya. Mendengar kata-kata dari sembilan pangkat mendalam, selain Ling Xingchen, peserta lainnya bergidik dan merasakan rambut mereka berdiri tegak. Pemuda klan iblis melihat ke jalan jiwa desolate, dan cahaya iblis keluar dari matanya. Baru sekarang beberapa kultifator yang belum pernah berperang melawan ras asing menyadari betapa kejam dan jahatnya ras asing. Pada saat yang sama, mereka juga memahami bahwa tujuan Jiuksuans Chosen by Heaven adalah untuk memilih para jenius sejati dan melatih mereka dengan hati-hati agar mereka dapat bertarung melawan ras alien di masa depan. Jangan berpikir bahwa serangan wasiat itu tidak berakibat fatal. Penggarap di bawah level daulor paling banyak hanya bisa menghancurkan kehendak seorang penggarap. Selama hati tahu masih ada dan jiwa asal tidak rusak, penggarap dapat mereformasi keinginannya. Akan berbeda di jalan jiwa berkabung. Hati yang telah dibelenggu oleh lu masih memiliki jiwa yang tidak sadarkan diri. Meskipun serangan kemauan yang dikeluarkan oleh mereka tidak dapat diubah menjadi kenyataan, hal itu dapat menyebabkan kerusakan yang sama seperti di kehidupan nyata. Kata-kata ahli Jiuksuan membingungkan kontestan lainnya. Saya tidak keberatan melakukan eksperimen untuk Anda. Sembilan ahli mendalam mengulurkan tangannya dan tiba-tiba menunjuk ke arah pemuda iblis. Ledakan. Nyala api menyelimuti pemuda iblis itu dan membakarnya dengan ganas. Ah! Pemuda monster Aceh berteriak dengan sedih. Bau daging dan rambut gosong terbawa angin. Kalian semua, perhatikan baik-baik. Sembilan pembangkit tenaga listrik yang mendalam berteriak. Semua orang memfokuskan mata mereka dan menemukan bahwa api yang menyelimuti pemuda monster itu hanyalah ilusi. Itu sama sekali bukan api sungguhan. Sosok ilusi dari sembilan ahli alam mendalam melambaikan lengan bajunya dan api di tubuh pemuda klan iblis segera padam. Semua orang terkejut saat mengetahui bahwa rambut dan kulit pemuda iblis itu telah terbakar. Itu hanya ilusi api, tapi menyebabkan kerusakan nyata. Sungguh sulit dipercaya. Mengapa demikian? Karena kamu adalah orang pertama yang percaya bahwa dengan kekuatanku, seranganku pasti akan mengejutkan dunia. Meskipun api yang aku ciptakan tidak memiliki kekuatan sama sekali, junior dari klan iblis itu percaya bahwa api itu sangat kuat. Dan itu adalah keinginannya sendiri yang menyebabkan luka-lukanya menjadi kenyataan. Di jalan jiwa yang berkabung, serangan kemauan itu hanya ilusi dan tidak nyata. Jika hati daomu tidak cukup kuat dan kemauan meruntuh, kamu akan benar-benar mati ketika kamu mengira kamu sudah mati. Semua peserta diliputi rasa terkejut, dan tatapan mereka ke arah jalan jiwa yang celaka dipenuhi rasa takut, dan bahkan sedikit rasa takut. Ada total seribu langkah di jalan jiwa berkabung. Kamu harus menahan seribu serangan tekat. Anda harus melewati seluruh jalan jiwa berkabung dalam waktu enam jam. Jika tidak, Anda akan gagal dan tersingkir. Dengan kultifasimu, mustahil untuk dilewati, tetapi kamu telah bergabung dengan roh darah. Roh darah lahir di lembah darah dan dapat membantumu menyelesaikan belenggu di jalan jiwa berkabung. Kamu hanya perlu fokus pada serangan kemauan keras. Jika kamu tidak dapat menahan serangan tekat, aktifkan token kenaikan gunung tepat waktu dan kamu akan dapat meninggalkan jalan jiwa berkabung. Jangan memaksakan dirimu. Jika tidak, bahkan aku tidak akan bisa menyelamatkanmu. Pakar Jiuxuan melanjutkan. Gu Tianqi tiba-tiba berkata, Tuanku, Su Fang tidak memiliki roh darah. Bukankah ujian keempat tidak adil baginya? Su Fang. Pakar Jiuxuan memandang Su Fang dan berkata dengan lemah, tubuh dharma jahat darahnya sepuluh kali lebih kuat daripada roh darah dan badan dharma jahat darah Anda. Anda tidak perlu khawatir tentang dia. Kata-kata ahli Jiuxuan mengejutkan semua orang. Yefei Suan tiba-tiba bertanya, Tuanku, apa rekor tertinggi di jalan jiwa berkabung? Pakar Jiuxuan itu berkata, Sejauh yang saya tahu, waktu tercepat bagi seorang Master Dao dan para kultifator di bawahnya untuk melewati jalan jiwa berkabung tidak lebih dari waktu yang setara dengan sebatang dupa. Tidak ada seorang pun yang pernah menempuh jalan jiwa berkabung. Tentu saja, mereka tidak tahu apa artinya melewati jalan jiwa berkabung dalam waktu yang setara dengan dupa. Tatapan Yefei Suan membara. Jelas sekali dia ingin memecahkan rekor sebelumnya dalam tes ini. Pakar Jiuxuan berkata, Selanjutnya, Masuki jalan jiwa berkabung sesuai dengan peringkat tes ketiga. Tanpa menunggu dia selesai, Yefei Suan berjalan menuju jalan jiwa berkabung dengan kepala terangkat tinggi. Dong Suan dan Huihuang mengikuti di belakangnya. Para pembudidaya lainnya mengikuti di belakang mereka sesuai dengan peringkat tes ketiga. Yefei Suan hendak melangkah ke jalan jiwa berkabung dari mulut wajah besar dan ganas itu ketika ahli Jiuxuan terbatuk dan berkata, Sufang, kamu yang pertama masuk. Semua orang, termasuk Sufang, tercengang. 2875 Yefei Suan memang seorang jenius dari salah satu dari lima klan ilahi misteri tengah. Dia berani berbicara dengan ahli Jiuxuan dengan nada introgatif. Pakar Jiuxuan berkata dengan acuh-ta'acuh, apa? Anda tidak setuju dengan pengaturan saya? Yefei Suan menangkupkan tinjunya dan berkata, pengaturanmu memang sulit untuk aku terima. Pakar Jiuxuan itu terkekeh. Lalu dia melambaikan tangannya dan Suan Guang muncul, membentuk gulungan gambar di depannya. Itu adalah gambar daftar ilahi terpilih, yang menyusut berkali-kali. Semua kontestan menoleh. Dalam daftar ilahi terpilih, peringkat pertama adalah Sufang. Dan Yefei Suan berada di urutan kedua. Sufang. Sufang menjadi yang pertama di ronde keempat. Bukankah dia yang terakhir keluar? Bagaimana dia bisa menjadi yang pertama? Daftar ilahi terpilih memang benar, tapi bagaimana Sufang bisa menjadi yang pertama? Semua kontestan kaget dan berseru. Tubuh Yefei Suan bergetar, dan matanya dipenuhi keraguan. Pakar Jiuxuan berkata dengan suara yang dalam, Yefei Suan, apakah kamu masih berani mempertanyakan peringkat daftar ilahi terpilih? Yefei Suan berkata, saya tidak berani, tapi... Tapi kamu tidak mengerti, Sufang yang terakhir keluar. Bagaimana dia bisa menjadi yang pertama, kan? Pakar Jiuxuan mendengus. Pada tahun ke-10 setelah putaran ketiga dimulai, Sufang telah memperoleh seratus juta poin. Saat itu, poin Anda hanya setengah dari poinnya. Jika dia bukan yang pertama, siapa yang akan menjadi yang pertama? Dia yang terakhir keluar karena dia menggunakan monster darah itu untuk melatih dirinya sendiri dan meningkatkan kekuatan tubuh iblis darahnya. Ketika kamu meninggalkan ronde ketiga dan bersenang-senang di alun-alun, Sufang bertarung dengan monster darah yang kuat. Jika bukan dia yang pertama, siapa yang akan menjadi yang pertama? Semua orang kembali terkejut. Pada saat yang sama, mereka memandang Sufang dengan mata penuh kekaguman. Kesenjangan? Inilah kesenjangannya. Mereka tidak sabar untuk mendapatkan seratus juta poin dan segera meninggalkan babak ketiga. Tapi Sufang menghadapi tantangan itu secara langsung dan menggunakan monster darah untuk meningkatkan dirinya. Inilah perbedaan antara mereka dan Sufang. Pemuda ras iblis itu tertawa terbahak-bahak dan berkata, anak laki-laki cantik dari misteri tengah itu telah ditampar wajahnya kali ini, kan? Hahaha. Wajah tampan Yefei Xuan sepertinya telah ditampar wajahnya dengan kejam. Warnanya hijau dan putih, dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Tatapan ahli Jiuxuan menyapu para kontestan sebelum akhirnya tertuju pada Sufang. Final seleksi Jiuxuan Heaven kali ini bukan hanya sekedar seleksi para jenius sejati. Ini juga merupakan kesempatan sekali seumur hidup bagi kalian semua. Sayangnya, Anda semua hanya peduli dengan peringkat dan tidak tahu bagaimana memanfaatkan peluang tersebut. Hanya Sufang yang tidak hanya memanfaatkan peluang tersebut, tetapi juga memenangkan kekayaan untuk dirinya sendiri. Penggarap harus seperti dia, mengambil langkah demi langkah. Jika tidak, bahkan dengan bakat yang menantang surga, pencapaian seseorang di masa depan akan sangat terbatas. Tidak heran Sufang begitu kuat dan kecepatan peningkatannya sangat mengejutkan. Jadi inilah alasannya. Saya pikir saya cukup pekerja keras, tetapi dibandingkan dengan Sufang, saya masih tertinggal jauh. Aku sudah memutuskan, mulai hari ini dan seterusnya, Sufang akan menjadi panutanku. Tempat pertama dalam empat putaran berturut-turut, Sufang ini benar-benar menantang surga. Pandangan semua orang terfokus pada Sufang. Tidak ada seorang pun yang tidak kagum. Bahkan kejayaan Dong Suan tidak bisa tidak mengagumi Sufang saat ini. Ye Feik Suan berdiri di posisi pertama, merasa seperti badut saat ini. Dia tidak bisa maju atau mundur. Itu sangat canggung. Pakar Jiuksuan itu menganggup dan berkata, para penggarap mengembangkan kebenaran Dao dan mengembangkan hati Dao. Ini bukan untuk kemuliaan, kekayaan, atau kekuasaan. Tidak peduli bagaimana hasil akhir lembah darah, kalian semua harus acuh-ta'acuh terhadap ketenaran dan kekayaan. Seperti Sufang, hanya dengan begitu kamu akan mendapatkan prestasi yang lebih besar di masa depan. Tidak peduli pada ketenaran dan kekayaan. Para kontestan saling memandang. Memikirkan bagaimana Sufang menaikkan harga dan menghasilkan banyak uang, bagaimana pengusaha berhati hitam itu bisa dikaitkan dengan ketidakpedulian terhadap ketenaran dan kekayaan. Namun, tidak ada yang berani membantah kata-kata ahli Jiuksuan itu. Pakar Jiuksuan itu menganggup dan berkata, Sufang, masuk. Iya. Sufang berjalan ke pintu masuk jalan jiwa yang memilukan dari belakang dan melangkah masuk dengan tenang. Melihat wunggung Sufang, mata Yeviksuan yang dalam memancarkan sedikit rasa dingin. Sebelumnya, dia ingin membunuh Sufang karena Yevai Bai dan ingin membalaskan dendamnya. Padahal, di dalam hatinya, Sufang hanyalah seekor semut dengan performa yang sedikit luar biasa. Sekarang, karena kebenciannya pada Sufang, dia kehilangan banyak muka di depan umum kali ini. Bagaimana mungkin dia tidak membenci Sufang? Saat Sufang memasuki jalan jiwa yang memilukan, dia segera bergabung dengan tubuh merahnya. Aku tidak salah lihat, tubuh merah Sufang tampaknya lebih kuat dari sebelumnya. Penguasa Pembantaian Berdarah Ilahi Bintang 4, Sufang sebenarnya telah dipromosikan menjadi penguasa Pembantaian Berdarah Ilahi Bintang 4. Beberapa kontestan memperhatikan empat bintang pembunuh emas di pelindung darah Sufang dan berseru kaget. Semua kontestan terpesona. Terutama Dong Xuan Hui Huang, matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan rasa kengganan yang kuat. Sufang telah dipromosikan menjadi Dewa Pembantaian Berdarah karena dia telah bergabung dengan Crimson Mastiff. Jika Sufang hanyalah Dewa Pembantaian Berdarah Bintang 1, Dong Xuan Hui Huang yakin bahwa dia masih bisa melawan Sufang dengan kemampuan Dewa Pembantaian Berdarah Bintang 9 yang merupakan puncaknya. Dewa Pembantaian Berdarah Bintang 4 berarti Sufang dapat dikatakan sebagai eksistensi yang tak terkalahkan di lembah darah. Dengan tubuh merahnya saja, dia bisa menyapu bersih para penggarap lainnya. Bagaimana mungkin Dong Xuan Hui Huang tidak terkejut? Suatu ketika Sufang melangkah ke jalan jiwa yang berduka. Dalam sekejap, aura pembunuh yang menakjubkan menyebar dari segala arah. Tangisan melengking dan tawa terdengar dari segala arah. Sufang merasa seolah-olah dia telah jatuh ke neraka Asura. Hati dan jiwa daunnya bergetar terus-menerus sementara tubuhnya terasa seperti tenggelam dalam kematian yang sedingin es. Dia buru-buru mengaktifkan tubuh merahnya untuk membela diri, dan belenggu di sekelilingnya melemah secara signifikan. Pada saat yang sama, hati dao tujuh warna facra juga melepaskan gelombang cahaya yang bersinar, melarutkan dampak aura dan suara yang mempengaruhi hati dan kemauan daunnya. Melihat ke atas. Selangkah demi selangkah, langkah-langkah itu meluas ke atas tanpa terlihat ujungnya. Setiap langkah lebarnya seribu kaki. Daripada menyebutnya sebagai langkah, itu lebih seperti persegi. Anak tangganya dilapisi dengan batu berwarna merah darah, bukan batu biasa melainkan batu jahat merah besar. Banyaknya Crimson Evil Stone benar-benar mengejutkan. Ruangan itu dipenuhi dengan ci jahat merah yang berlimpah dan murni. Meski tingkatnya tidak setinggi kiasal lembah darah yang diubah dari celah gunung, namun jaraknya tidak jauh. Di tengah setiap langkah, sebuah hati melayang sepuluh kaki di atas tanah. Ada yang lebih besar dari kepala orang dewasa, ada pula yang sekecil kepalaan tangan bayi. Bentuk hatinya juga aneh. Kebanyakan dari mereka adalah hati orang biasa, sementara beberapa berasal dari Big Goblin atau ras lain. Namun, mereka punya satu kesamaan. Setiap jantung berdebar kencang, dan itu terlihat sangat aneh dan menakutkan. Saat Sufang mengukur jalan jiwa yang berduka, Yefixuan juga mengikutinya ke ruang dalam jalan jiwa yang berduka. Begitu dia muncul, dampak aura dan suara di angkasa menyebabkan sosoknya terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Jelas, hati Dao-nya telah terguncang dan dia kehilangan keinginannya. Dibandingkan dengan Sufang, Yefixuan jelas memiliki kesenjangan yang besar. Tentu saja, itu bukan kesenjangan kekuatan, tetapi hati dan kemauan Dao. Ditambah dengan tubuh merah tua Sufang yang kuat, bahkan Yefixuan tidak dapat membandingkannya. Yefixuan buru-buru mendesak blood spirit. Pola darah di punggung tangannya dengan cepat menyebar ke kulitnya dan dengan cepat menutupi seluruh tubuhnya. Kemudian, Sufang buang berwarna darah keluar dari pola darah dan berubah menjadi pohon besar berwarna darah. Itu membentuk pertahanan yang kuat dan menghancurkan dampak dan belenggu kemauan. Melihat Sufang di depannya, Yefixuan mendengus dingin. Sufang tidak memiliki tenaga untuk memperhatikan Yefixuan dan berjalan maju dengan waspada. Meskipun dia memiliki tubuh merah yang kuat dari dewa pembantaian berdarah bintang 4, Sufang masih terbelenggu di jalan jiwa yang memilukan. Jangankan terbang, berjalan pun pun sangat lambat. Hanya belenggu di jalan jiwa yang berduka akan membuat sangat sulit untuk menyelesaikan seribu langkah dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar sebatang dupa. Bahkan lebih mustahil lagi untuk lulus ujian kemauan. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana rekor melewati jalan jiwa yang berduka dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar sebatang dupa dibuat. Baru sekarang Sufang menyadari kesulitan jalan jiwa yang berduka. Dia sangat mengagumi ahli yang memecahkan rekor. Berdebar. Hati merah cerah yang melayang di anak tangga pertama tiba-tiba berdenyut kencang. Membelanjakan. Cahaya pedang yang menyilaukan melesat ke arah Sufang. Itu bukanlah cahaya pedang sungguhan, tapi perwujudan dari kemauan keras. Kultifator biasa juga bisa menggunakan kemauan keras. Sebagian besar dari mereka menggunakan kemauan keras untuk memberikan tekanan, dampak, dan menekan musuh-musuh mereka. Mampu mewujudkan tekad adalah sesuatu yang hanya bisa digunakan oleh para ahli yang melampaui Daolord. Sufang melepaskan niat pembantaian dan bentrok dengan cahaya pedang, menghancurkan cahaya pedang yang terbentuk dari kekuatan niat pembantaian. Kemudian, Sufang berjalan selangkah demi selangkah hingga akhir langkah pertama. Jantungnya tidak menyerangnya lagi. Sepertinya serangan tekad tidak sekuat itu, Sufang melangkah ke langkah kedua, penuh percaya diri. Dia sekarang adalah dewa pembantaian berdarah bintang empat dan memiliki hati Fajra Dao tujuh warna. Cahaya pedang yang terbentuk dari kemauan keras secara alami tidak dapat melakukan apapun padanya. Penampilan Yefei Xuan juga mengejutkan. Ketika cahaya pedang tekad mendarat di tubuhnya, dia hanya mengguncang tubuhnya dan menghilangkan cahaya pedang tekad. Kemudian, dia dengan tenang melangkah ke anak tangga kedua dan menyusul Sufang. Hati yang melayang di anak tangga kedua jelas bukan milik manusia. Tidak hanya lebih besar dari jantung normal, warnanya juga hitam. Setelah berdetak beberapa saat, ledakan tekad meledak dan dengan cepat membentuk tinju hitam, yang menghantam Sufang. Sama seperti terakhir kali, Sufang merilis Wheel of Slater. Ledakan. Tabrakan tersebut menghasilkan ledakan tanpa suara yang tidak terdengar oleh telinga. Kehendak pembantaian Sufang sebenarnya hancur. Meski hanya tersisa bayangan samar kepalan tangan, kepalan tangan hitam itu masih mendarat di jantung Sufang. Sufang merasa seolah hatinya telah dipalu dengan kejam oleh palu godam. 2876 Semakin tinggi aku pergi, semakin kuat pula serangan tekadku. Tapi, semakin kuat tekadku, semakin besar pula kekuatan itu dapat meredam hati daoku. Sufang merasakan jantungnya bergetar, dan dia terkejut. Namun, serangan tekad ini sangat bermanfaat untuk melemahkan hati dao seseorang. Sufang tentu saja tidak bisa melewatkannya. Langkah ketiga. Jantung yang melayang di atas tangga berdebar kencang. Tekad yang meledak-ledak berubah menjadi pedang yang sangat tajam dan menebas ke arah kepala Sufang. Kecepatannya luar biasa cepat, dan serangannya sangat dahsyat. Serangan kemauan tidak berbeda dengan serangan sebenarnya. Bila ini terasa seperti akan membelah istana dao, hati dao, dan bahkan jiwa jiuksuan menjadi dua. Sufang secara naluriah menghindar ke samping. Sedikit yang dia tahu gelombang. Dipengaruhi oleh belenggu jalan jiwa malang, kecepatan Sufang tidak lebih cepat dari kecepatan manusia biasa. Tubuhnya terhuyung, dan bilahnya menyayat lengan kirinya. Rasa sakit yang menusup datang dari lengan kirinya, dan kemudian seluruh lengan kirinya mati rasa, seolah-olah dia telah kehilangannya sepenuhnya. Ini bukan ilusi. Tekadku melukai kemauanku, menyebabkan kesadaranku berpikir bahwa lengan ini telah terpotong. Jika kemauanku tidak cukup kuat, lengan ini akan lumpuh total. Sufang merasakannya dan segera memahaminya. Dia memiliki pemahaman yang jelas tentang serangan kemauan. Kemudian, hati dao tujuh bintangnya meledak dengan kemauan yang kuat, menghilangkan kemauan yang mempengaruhi kesadarannya. Dia segera mendapatkan kembali koneksinya dengan lengan kirinya. Begitu saja, Sufang mendaki selangkah demi selangkah. Dengan niat membunuh yang kuat dari avatar kemarahan darah dan pertahanan serta kemauan yang kuat dari hati dao bintang tujuh, dia berhasil menyelesaikan serangan kemauan yang kuat. Dia tampak tenang. Pakaian putih Yefixuan berkibar, dan dia dikelilingi oleh roh darah. Dia tampak kesulitan untuk bergerak, tapi kecepatannya tidak lambat. Saya tidak menyangka tekadnya begitu kuat. Jelas, dia juga memiliki dao heart yang luar biasa. Namun, ras saya sangat mementingkan budidaya hati dao, dan kami memiliki metode budidaya tertinggi yang berspesialisasi dalam budidaya hati dao. Sebelum saya menjadi dao lord, saya sudah mengembangkan hati persik tertinggi, dan sudah naik ke kelas 6. Di jalan jiwa malang ini, siapa yang bisa melampauiku, Yefixuan. Bahkan jika saya mendapat tempat pertama di uji coba keempat, itu tidak ada artinya bagi saya. Aku akan membunuh Sufang di jalan jiwa yang suram ini. Tidak, aku akan menyeretnya sampai mati. Mata Yefixuan bersinar dengan kejam. Dia dengan tenang mengikuti di belakang Sufang, tidak terburu-buru untuk melampauinya. Setelah Yefixuan, giliran Dongsuan yang bersinar. Dia adalah murid teratas paviliun mendalam timur, dan paviliun mendalam timur paling menghargai pengembangan hati dao. Dongsuan Huihuang juga telah mengembangkan hati dao yang luar biasa, jadi dia seperti ikan di air di jalur kehancuran ini. Murid dari kekuatan super lainnya seperti paviliun langit mendalam timur dan tiga sekte misterius tertinggi juga luar biasa. Di sisi lain, penampilan Ling Xingchen biasa-biasa saja, sesuai dengan kultivasinya, jadi dia tidak menarik perhatian apapun. Kontestan lain juga tampil bagus di 300 langkah pertama. Namun, setelah 300 langkah, jarak di antara mereka tiba-tiba menjadi jelas. Setelah 300 langkah, serangan kemauan akan menjadi lebih menakutkan. Peserta biasa tentu akan kesulitan menahannya. Beberapa peserta tidak punya pilihan selain mengaktifkan medali pendakian gunung mereka tepat waktu, melepaskan kekuatan spasial untuk mengirim mereka keluar dari Dismal Soul Road secara langsung. Ada juga beberapa kultivator yang sedikit ragu-ragu dan terkena serangan kemauan yang kuat, jatuh ke dalam kutukan abadi. Kaki seorang kultivator terpotong oleh cahaya pedang yang dibentuk oleh kemauan keras. Tekad yang terkandung dalam cahaya pedang sungguh menakjubkan. Kultivator tidak dapat menghilangkannya. Kakinya kehilangan rasa, dan dia mati total. Kultivator itu merangkak di tanah, meratap kesakitan. Ada seorang kultivator lain yang dilalap api berkobar yang dibentuk oleh kemauan keras. Tekadnya benar-benar runtuh, dan hati daunnya juga hancur. Dia terjatuh dalam kobaran api, berteriak kesakitan. Ketika apinya menghilang, tubuh kultivator masih utuh, tetapi matanya kusam, seperti mayat hidup. Itu karena dalam kesadarannya, dia telah terbakar menjadi abu. Jiwa dan kesadarannya telah berubah menjadi abu juga. Ini adalah teror dari serangan kemauan keras. Sufang berada jauh di depan, melangkah ke anak tangga ke-700. Jantung pembangkit tenaga listrik klan Yao yang melayang di tangga berdetak kencang. Segera setelah itu, suara gemuruh yang menggetarkan jiwa terdengar. Seekor ular piton hitam sepanjang seribu kaki terbentuk, menerkam langsung ke arah Sufang. Sufang tidak punya tempat untuk mengelak, dan dia tidak berniat mengelak. Dia membiarkan ular piton hitam itu menelannya ke dalam perutnya. Tentu saja, dia tidak benar-benar tertelan. Sebaliknya, pikiran Sufang ditelan. Dalam sekejap, Sufang jatuh ke dunia yang gelap gulita. Dia merasa seluruh tubuhnya dengan cepat meleleh, berubah menjadi nutrisi untuk ular piton hitam. Ye Feixuan mengikuti di belakang Sufang dan melangkah ke tangga. Melihat Sufang ditelan oleh serangan tekat, Ye Feixuan mengangkat alisnya. Dia tidak membela, hati daunnya tidak akan ditelan ular piton hitam, dan jiwanya akan hancur, bukan? Hati Fajra Dao tujuh warna Sufang terus meledak dengan kekuatan niat. Cahaya tujuh warna yang sangat menyilaukan terkondensasi menjadi serangkaian pedangki yang mempesona yang merobek kegelapan dan merobek ular piton hitam yang dibentuk oleh kekuatan niat menjadi beberapa bagian. Semuanya kembali normal. Sufang menyeka keringat dingin di dahinya. Pengalaman tadi memang sangat berbahaya. Itu tidak berbeda dengan pengalaman nyata. Namun, itu memiliki efek yang besar pada hati daun seseorang. Sepanjang perjalanan, Sufang terus-menerus mengalami berbagai jenis serangan kemauan, menyebabkan hati Fajra Dao tujuh warna miliknya terlihat jauh lebih redup. Bukan karena hati daunnya rusak, tetapi hatinya menjadi lebih terkendali, dan dengan demikian semakin kuat. Terlebih lagi, Sufang juga telah memahami banyak hal dari serangan tekad tersebut. Dia sekarang bisa melepaskan pedangki kemauan dari hati Fajra Dao tujuh warna miliknya. Dibandingkan sebelumnya, ketika dia hanya bisa menggunakan kemauan untuk menekan dan menyerang, terjadi perubahan kualitatif. Meskipun Daolor tidak bisa membunuh musuhnya secara langsung dengan tekadnya, semakin kuat tekadnya, semakin kuat pula kekuatan yang dilepaskan dari pikirannya. Oleh karena itu, Sufang telah memperoleh manfaat nyata dari penempaan selama ini. Ye Feixuan terkejut melihat Sufang dengan mudah membunuh ular piton hitam yang terbentuk dari kemauannya. Kemudian dia menghela nafas lega dan berkata, saya pikir kamu akan mati di sini. Saya tidak menyangka kamu bisa menyelesaikannya dengan mudah. Kamu benar-benar mengejutkan saya. Sufang berkata dengan dingin, apakah kamu sangat kecewa? Ye Feixuan tersenyum malu. Kecewa. Jika kamu mati, di mana aku bisa menemukan lawan yang menarik sepertimu? Anda menempati posisi pertama dalam tiga uji coba sebelumnya. Saya pasti akan melampaui Anda dalam uji coba keempat ini. Jika kamu mati di sini, maka aku akan kecewa. Melampaui aku. Anda tidak punya banyak peluang. Sufang tertawa terbahak-bahak dan mengambil langkah sulit menuju tangga berikutnya. Ye Feixuan dengan tenang mengikuti di belakang Sufang, terus maju selangkah demi selangkah. Niatnya sangat sederhana. Dia ingin membuat hati Dao Sufang berada di bawah tekanan besar dan ditekan oleh kemauan dari jalan jiwa yang sunyi. Siapa yang tahu gelombang? Sufang tidak terlalu memikirkan peringkatnya sama sekali. Dia maju dengan tertib sesuai ritmenya sendiri. Hati dan tekat Dao-nya cukup mengejutkan. Seperti yang dikatakan ahli Jiuksuan, dia tidak peduli pada ketenaran dan kekayaan. Dia sama sekali tidak peduli dengan peringkat. Sementara Ye Feixuan dikejutkan oleh kekuatan hati Dao Sufang, dia juga khawatir tempat pertama dari percobaan keempat akan diambil alih oleh Sufang lagi. Dong Xuan Huihuang juga menyusul, kurang dari sepuluh langkah dari Ye Feixuan dan Sufang. Dia jelas menahan amarahnya kali ini, ingin melampaui Ye Feixuan dan Sufang dalam satu gerakan. Sembilan ratus langkah. Sufang mengambil sembilan ratus langkahnya. Tekat yang dia temui menjadi lebih menakutkan. Jantung yang melayang di atas tangga itu seperti darah hitam yang menggumpal, menggeliat terus-menerus dan mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Ini adalah jantung dari Dewa Iblis yang kuat. Begitu Sufang dekat dengan hati. Dengan ledakan, jantungnya meraung, dan cahaya Iblis gelap menyapu, langsung menyelimuti Sufang. Pemandangan di depan mata Sufang berubah drastis, dan dia jatuh ke dunia Iblis. Desir, desir. Bayangan Iblis yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat mengembun, mengeluarkan tangisan yang melengking dan tajam yang membuat bulu kuduk berdiri. Bayangan setan menerkam Sufang. Mereka penuh sesak dan tampak sangat menakutkan. Dewa Iblis ini pastilah seorang ahli yang sangat kuat ketika dia masih hidup. Dia pasti telah melampaui penguasa alam dunia tertutup dan mencapai tingkat Nenek Zusin. Siapa? Siapa? Sufang melepaskan niat membunuhnya dan membunuh banyak hantu. Namun, di dunia kehendak Dewa Iblis, bayangan Iblis itu adalah keberadaan abadi. Kecuali seluruh dunia runtuh, bayangan Iblis akan segera terlahir kembali setelah dibunuh. Sufang berhenti bertahan dan membiarkan bayangan Iblis menerkam hati daunnya dan melahapnya. Ada juga semacam kemauan yang membuatnya jatuh ke jalur Iblis yang terus-menerus menyerang kedalaman hati daunnya. Di bawah hirup pikuk melahap bayangan Iblis itu, hati Fajra daun tujuh warna Sufang tetap tidak tergerak. Rasanya seperti sekawanan serigala lapar yang menggigit sepotong berlian. Meski gigi serigala lapar tajam, bagaimana mereka bisa menggigit berlian? Tekad yang mempengaruhi jiwa menyebabkan segala macam ilusi muncul di benak Sufang. Ada yang merupakan hal-hal yang pernah dialami di masa lalu, dan ada pula yang dapat membangkitkan hasrat paling naluriah seseorang. Begitu seseorang tenggelam di dalamnya, akan sulit untuk melepaskan diri. Sufang mempertahankan sedikit kejelasan dari awal hingga akhir, dan dia seperti seorang pengamat yang diam-diam menyaksikan pemandangan ilusi. Ia tidak menekan atau menghentikan berbagai keinginan yang ditimbulkan oleh ilusi tersebut, ia hanya mengamati dalam diam dan membiarkan ilusi tersebut muncul dan lenyap. Setelah waktu yang tidak diketahui, berbagai ilusi dalam pikirannya surut seperti air pasang, dan bayangan Iblis yang melahap hati daunnya juga menghilang. Dunia kehendak Dewa Iblis yang membelenggu Sufang juga runtuh lapis demi lapis. Sejak Sufang jatuh ke dunia kehendak hingga dunia kehendak runtuh dengan sendirinya, hanya selusin waktu telah berlalu, tetapi Sufang merasa seperti zaman yang tak terhitung jumlahnya telah berlalu. Hah gelombang! Sufang menghela napas panjang dan melepaskan aliran yang kimisterius, menguapkan keringat di sekujur tubuhnya. Kemarahan dari kehendaknya kali ini menyebabkan Sufang menderita rasa sakit yang luar biasa. Tidak peduli seberapa kuat hati daunnya, dia masih merasakan ketakutan yang berkepanjangan ketika mengingat pengalaman tadi. Dan ini hanyalah hati Dewa Iblis yang mengeluarkan aliran kehendak. Jika ia melancarkan serangan Will tanpa henti, Sufang pada akhirnya akan terbunuh. Namun, rasa sakit luar biasa yang dialami membuat keinginan Sufang jelas menjadi lebih kuat, dan hati daunnya menjadi lebih kuat dan terkendali seiring dengan ini. Lagi! 2877 Melalui daftar ilahi pilihan surgawi, penduduk kota Daoles dapat dengan jelas melihat situasi di dalam jalan jiwa yang berduka. Namun, serangan kemauan yang dikeluarkan oleh hati tidak dapat dilihat dari daftar ilahi pilihan surgawi. Akibatnya, orang mengira jalan jiwa yang berduka itu biasa-biasa saja dan jauh lebih mudah dibandingkan tiga tahap sebelumnya. Namun, ketika mereka melihat Sufang masih berada di posisi pertama, seluruh kota Daoles kembali terkejut dan bersorak. Tempat pertama dalam empat tahap berturut-turut. Menurut pendapat semua orang, hampir pasti Sufang akan memenangkan tempat pertama di jalan jiwa yang berduka. Betapa menakjubkannya memenangkan tempat pertama dalam empat tahap berturut-turut. Beberapa orang bahkan menyimpulkan bahwa Sufang pasti akan menjadi yang pertama di alam ilahi pilihan surgawi Jiuksuan. Para tokoh dikdaya dari dunia ilahi timur tahu betapa hebatnya jalan jiwa yang berduka. Tanpa hati dan kemauan dao yang kuat, mustahil menyelesaikan seluruh perjalanan. Bahkan para kultifator dengan hati dan kemauan dao yang kuat merasa seperti mereka telah mengalami bencana hidup dan mati ketika mereka melewati jalan jiwa yang berduka. Para tokoh dikdaya Dongsuan yang telah melewati jalan jiwa yang berduka masih gemetar ketakutan ketika mereka mengingatnya. Sufang hanya berada di alam dao les tingkat rendah. Dia jelas bukan yang terbaik di antara banyak kultifator yang berpartisipasi. Saya tidak menyangka dia memiliki hati dao yang kuat yang melampaui semua kultifator lainnya. Luar biasa, sangat luar biasa. Dia lahir di alam semesta tingkat rendah. Jika dia tidak memiliki hati dao yang kuat, bagaimana dia bisa melampaui alam semesta tingkat rendah dan mencapai ketinggiannya saat ini. Semakin kuat hati dao, semakin tinggi dan jauh seseorang dapat menempuh jalur kultifasi di masa depan. Pencapaian Sufang di masa depan tidak terbatas. Sepertinya para penggarap dari alam semesta tingkat rendah tidak bisa menjadi ahli sejati. Hukum besi ini akan sepenuhnya ditulis ulang oleh Sufang. Banyak orang penting mendiskusikan Sufang, dan mereka semua memujinya. Tetua Agung Sekte Pedang Luo Xiao tiba-tiba berkata, Aku telah memutuskan bahwa ketika final lembah darah selesai, aku akan menerima Sufang sebagai murid langsungku tidak peduli apa hasilnya. Yang mulia musim semi dan musim gugur mendengus. Menurutku Penatua Agung Luo Xiao tidak akan memiliki kesempatan dengan orang jenius seperti itu. Bahkan Tuan Dao Zu pun memperhatikan Sufang. Jika waktunya tiba, dia pasti akan membawanya ke pavilion surga. Kenyataannya, hatinya dipenuhi ketidakberdayaan. Begitu Sufang benar-benar dihargai oleh guru Daoist Dong Xuan, cara dia memperlakukan Sufang di masa lalu akan membuat para petinggi pavilion surga merasa canggung jika mereka bertemu lagi di masa depan. Jalan Jiwa Yang Sunyi Sufang telah mencapai langkah ke-950. Tepat pada saat ini, Dao Fater Sisuan tiba-tiba berbicara. Sufang, kamu memiliki dao hati dari tujuh cincin fajra, dan kamu juga memiliki niat membunuh dari Avatar Bloodfin. Cobaan pada tingkat Jalan Jiwa Sunyi sama sekali tidak ada artinya bagimu. Apakah itu tidak cukup? Tentu saja tidak. Kesulitan Jalan Jiwa yang memilukan sungguh luar biasa. Bahkan jika murid ini ingin meningkatkan kesulitannya, tidak ada yang bisa kulakukan. Bukankah mudah untuk meningkatkan kesulitannya? Serang hati para ahli itu secara langsung dengan kemauan Anda, dan secara alami Anda akan menderita serangan yang lebih kuat. Kemampuan para peserta pada awalnya tidak cukup untuk menantang Jalan Jiwa yang berduka. Oleh karena itu, penyelenggara Jiuksuans Heavens Chosen sengaja menurunkan tingkat kesulitannya. Setiap langkah hanya akan melancarkan satu serangan terhadap keinginan peserta. Betapa mengerikannya jika hati para ahli itu diserang dengan kekuatan penuh. Su Fang bergidik. Tuan, bukankah itu terlalu sulit? Bagaimana jika murid ini tidak dapat menerimanya? Si Suan Dao Zu berbicara dengan suara dingin dan bermartabat. Seorang kultifator harus menghadapi segala kesulitan dan rintangan, meninggalkan segalanya tanpa ragu-ragu. Menjadi stagnan hanya akan membuat Anda menjadi orang yang biasa-biasa saja pada akhirnya. Ini adalah kesempatan langkah. Jika dilewatkan, akan sulit menemukan peluang seperti itu di kemudian hari. Murid ini mengerti. Dia tidak punya pilihan selain setuju. Su Fang hanya bisa mengertakkan gigi dan setuju. Lagi pula kamu hanyalah murid langsung, bukan murid langsung. Beraninya kamu menyiksaku seperti ini. Su Fang menghela nafas tak berdaya di dalam hatinya. Tentu saja, dia tidak bisa mengucapkan kata-kata ini dengan lantang. Saat dia diliputi depresi dan tidak punya tempat untuk melampiaskannya, Su Fang melihat Yefei Suan yang mengikuti di belakangnya. Yefei Suan benar-benar luar biasa. Dia juga seorang jenius tiada taraf dengan hati Dao yang luar biasa. Bahkan sekarang, wajahnya sedikit pucat. Su Fang mencibir ke dalam. Dia tiba-tiba berteriak, Kamu Fei Suan. Yefei Suan terdiam dan kemudian tersenyum dingin. Apa itu? Su Fang berteriak dengan dominan, Tidakkah kamu ingin bersaing denganku di tahap keempat ini? Aku akan memberimu kesempatan. Yefei Suan bersuka cita di dalam hati tetapi ekspresinya normal. Dia bertanya dengan dingin, Saya tidak mengira Anda akan mengambil inisiatif untuk bersaing dengan kursi ini. Bagaimana mungkin kursi ini tidak memberi Anda kesempatan ini? Tidak menunggu dia selesai berbicara. Su Fang tiba-tiba melepaskan niat membunuh dan membombardir jantung berdarah yang melayang di atas tangga. Ekspresi Yefei Suan langsung berubah. Su Fang, kamu. Hati itu berasal dari ahli klan iblis. Setelah diserang oleh keinginan Su Fang, Ia langsung berdetak kencang. Kekuatan kemauan yang kuat dan maniak dengan cepat berubah menjadi cetakan cakar emas. Tidak kurang dari seratus cetakan cakar menutupi langit dan menutupi Su Fang dengan aura yang ganas. Yefei Suan juga berada di tangga. Tentu saja, dia tidak bisa lepas dari serangan bekas cakar itu. Su Fang, kamu hina dan tidak tahu malu. Yefei Suan kaget dan marah. Dia mengaktifkan kekuatan kemauannya dan mengubahnya menjadi enam daun pohon persik. Mereka melayang di sekelilingnya dan membentuk pertahanan wasiat. Kepulan-kepulan-kepulan gelombang. Lebih dari sepuluh cetakan cakar emas mendarat di tubuh Yefei Suan satu demi satu. Enam daun pohon persik yang dipadatkan Yefei Suan dengan kekuatan kemauannya hanya bertahan sesaat sebelum hancur. Jejak cakar yang ganas merobek lengan Yefei Suan. Dagingnya berlumuran darah dan bahkan organ dalamnya pun mengalir keluar. Tentu saja, ini semua adalah ilusi yang disebabkan oleh serangan keinginan Yefei Suan. Itu tidak benar-benar terjadi. Namun, jika kemauannya tidak dapat menahan serangan kemauan, luka-luka ini akan berdampak nyata. Hati Dao Yefei Suan juga bergetar hebat. Keinginannya hancur selapis demi selapis. Su Fang, kamu pantas mati. Yefei Suan menahan rasa sakit yang luar biasa di tubuhnya. Jiwa asalnya juga terkena dampak yang parah. Rasa sakit itu membuat seluruh tubuhnya gemetar. Wajah tampannya berubah karena rasa sakit. Untungnya, dia memiliki dewa hati persik yang luar biasa. Pada akhirnya, dia mengertakkan gigi dan menahannya. Tanpa menunggu dia pulih, Yefei Suan mengaktifkan roh darahnya dengan seluruh kekuatannya. Dia melepaskan diri dari belenggu dan melangkah ke langkah berikutnya. Gila, semut ini adalah orang gila yang tidak peduli dengan nyawanya. Yefei Suan memandang Su Fang, yang dipenuhi bekas cakar. Ketakutan yang mendalam muncul di matanya. Dia tidak takut pada ahli yang lebih kuat darinya. Dia juga tidak peduli dengan para jenius yang tiada taranya itu. Namun, siapa yang tidak takut menghadapi orang gila yang tidak peduli dengan nyawanya? Siapa? Siapa? Chi, Su Fang terkena bekas cakaran. Kepalanya hancur. Otaknya berceceran. Anggota badan dan tubuhnya semuanya dipotong-potong. Meskipun ini semua adalah ilusi yang disebabkan oleh serangan kemauan terhadap kesadaran Su Fang, ada rasa sakit yang luar biasa seperti air pasang. Bayangan kematian dengan cepat menenggelamkan kemauan dan jiwanya. Saat menghadapi kematian, bahkan para ahli top pun akan merasa putus asa. Tidak terkecuali Su Fang. Aku tidak bisa mati. Aku tidak bisa mati. Heart of Way Fajra tujuh warna bergetar hebat saat melepaskan helayan tekad. Hasilnya, Su Fang mampu mempertahankan keinginannya meski merasakan sakit yang luar biasa dan bayang-bayang kematian yang menakutkan. Seolah-olah era yang tak terhitung jumlahnya telah berlalu. Seolah-olah dia telah mengalami siklus hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Rasa sakit yang hebat saat tubuhnya hancur perlahan menghilang. Kemudian, dia pun mengibaskan bayang-bayang kematian. Namun, rasa sakit yang luar biasa dan perasaan kematian masih membekas di hati dan setiap sudut tubuhnya. Hal ini juga melekat dalam berbagai dharma kayanya. Su Fang terjatuh ke tanah. Keringat mengucur dari tubuhnya seperti mata air. Itu terlalu mengerikan. Perasaan ini sungguh menakutkan. Itu hampir membuat Dao Heart Su Fang dan akan runtuh sepenuhnya. Lalu, dia memilih menyerah. Akibat dari menyerah adalah dia akan benar-benar jatuh ke dalam kematian dan dimasukkan ke dalam kutukan abadi. Setelah duduk bersilah di tanah selama setengah jam, hati Dao tujuh warna Su Fang menjadi kokoh kembali. Dia merasa seolah Dao Heartnya telah dibaptis. Ada perasaan bersih. Dia merasakannya. Dia menemukan bahwa cahaya Dao Heartnya telah banyak meredup. Namun, Dao Heart miliknya yang seperti berlian juga menjadi lebih jernih dan kencang. Kultivasi adalah memanfaatkan setiap momen. Dengan hati yang berani, kita harus mengatasi semua kesulitan dan rintangan. Sekalipun jalannya penuh duri, kita harus bergerak maju dengan berani. Kita harus maju dengan gigih. Kita harus membunuh dewa dan setan. Su Fang memikirkan pemandangan sulit dan berbahaya yang dia temui ketika dia masih manusia. Melanjutkan. Su Fang melihat langkah selanjutnya. Dia mengaktifkan Blood Evil Dharma Kaya miliknya dan melepaskan diri dari belenggu. Dengan aura tekat, dia berjalan selangkah demi selangkah. Orang gila ini. Melihat ini, ekspresi Ye Feik Suan langsung berubah. Matanya berkilat ketakutan. Dia buru-buru berjalan ke tengah tangga. Dia menderita serangan Dao Heart dan terhuyung. Sebelum Su Fang mencapai langkah ini, dia melangkah ke langkah yang lebih tinggi. Ye Feik Suan menghela nafas lega. Dia merasa seperti sedang dikejar oleh roh jahat. Pakar Jiuksuan yang selama ini memperhatikan jalan jiwa berkabung juga terkejut dan terpanas saat melihat Su Fang dengan sengaja menyerang jantungnya. Anak ini menggunakan jalan jiwa berkabung untuk mengasah Dao Heartnya. Bukankah dia takut menghancurkan Dao Heartnya? Gila? Anak ini benar-benar gila. Pakar Jiuksuan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia hendak mengatakan sesuatu untuk menghentikan Su Fang. Tiba-tiba, suara roh primordial ditransmisikan. Biarkan dia. Pakar Jiuksuan terkejut. Dia berkata dengan hormat, Ya, Tuan Dong Suan Dausu. Dong Suan Dausu Siapa sangka Dong Suan Dausu benar-benar memperhatikan Su Fang? Dari daftar pilihan Tuhan, penonton melihat pemandangan yang sangat aneh. Di jalan jiwa yang berkabung, Su Fang tampak seperti sedang kesakitan, seolah sedang melalui cobaan hidup dan mati. Meskipun Ye Feik Suan telah melampaui Su Fang, ekspresinya seperti serigala ganas yang dikejar oleh harimau ganas. Dia tampak marah, ketakutan, dan jengkel. Su Fang sebenarnya menyerang hati sang ahli untuk mengasah Dao Heartnya. Pembangkit tenaga listrik Dong Suan melihat lebih dari sekedar kultifator biasa. Mereka semua kaget, hanya satu kata yang terlintas di benak mereka, gila. 2.878 Di bawah tatapan bingung Dong Suan, Su Fang sekali lagi melancarkan serangan tekat ke jantung ras asing yang melayang di atas tangga. Buk, buk, buk. Jantungnya berdetak belasan kali berturut-turut. Tekat yang agung berubah menjadi asap putih yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang dan menyebar dengan cepat, menyelimuti seluruh ruang di mana tangga berada. Su Fang tercengang, lalu dia terkejut. Kekuatan kemauan bisa digunakan seperti ini. Suara samarsisuan Dao Zu terdengar, kekuatan kemauan dapat diubah menjadi ribuan bentuk melalui visualisasi. Sebaiknya kamu segera menjaga hati Daomu. Kekuatan kemauan ras asing ini agak sulit untuk dihadapi. Sebelum suaranya menghilang. Asap putih menyapu Su Fang dan dengan cepat meresap ke dalam tubuhnya, istana Dao, dan hati Dao. Dalam sekejap. Kekuatan korosif yang mengerikan meresap ke dalam hati Dao Su Fang dan mengikis tekatnya. Pada saat yang sama, kemauan keras menyebabkan Su Fang berhalusinasi. Rasanya sangat nyata, termasuk penglihatannya. Dia menyadari bahwa kulit, daging, dan darahnya dengan cepat berubah menjadi nanah, memperlihatkan tulang putihnya. Kemudian, tulang-tulangnya dengan cepat terkorosi juga, berubah menjadi abu-abu sebelum terkorosi menjadi partikel abu-abu. Akhirnya, dia menjadi tumpukan abu. Racun. Su Fang sudah sering menggunakan racun spektra untuk menghadapi musuh yang kuat. Dia juga telah berkali-kali menyaksikan pemandangan tragis musuh-musuhnya yang terkorosi oleh racun spektra. Namun, ini adalah pertama kalinya dia merasakan perasaan terkorosi oleh racun. Meskipun dia tahu bahwa semuanya hanyalah ilusi, rasa sakit yang dia alami sama persis dengan kenyataan. Tekadnya terkikis oleh tekad yang aneh. Jika tidak bisa diselesaikan, yang menunggunya pada akhirnya adalah kematian. Tekad Su Fang terus terkikis. Untungnya, hati dao tujuh warna facera dan kemauan anehnya hampir tidak dapat merusaknya. Su Fang menjaga hati daonya dengan erat, mempertahankan sedikit kesadaran untuk menahan rasa sakit yang luar biasa karena seluruh tubuhnya terkorosi. Menyaksikan diri sendiri, berubah, menjadi nanah dan abu, ditambah dengan rasa sakit karena terkikis oleh racun mematikan. Jika hati dao seseorang tidak cukup kuat, bahkan jika mereka tidak mati karena rasa sakit tersebut, mereka akan ketakutan setengah mati. Dong Xuan Huihuang sedang berdiri di tangga di bawah Su Fang. Dia juga bisa melihat ilusi Su Fang terkorosi menjadi nanah dan abu. Dia merasakan hal yang sama, seluruh tubuhnya gemetar, matanya dipenuhi keterkejutan dan ketakutan. Ketika semuanya kembali normal, tubuh Su Fang terhuyung, dan semangatnya menjadi putus asa. Dia tidak punya pilihan selain duduk di tangga dan mengaktifkan hati Fajra Dao tujuh warna untuk memulihkan kehilangan keinginannya dan menghilangkan kabut yang disebabkan oleh rasa sakit dan kematian yang luar biasa. Dong Xuan Huihuang menjilat bibirnya yang kering dan mengambil kesempatan itu untuk melangkah ke tangga tempat Su Fang berada. Dia memilih untuk menahan serangan kemauan yang aneh dan meninggalkan tangga secepat yang dia bisa. Mesum, gila, Dong Xuan Huihuang sangat ketakutan. Huff, kenapa aku harus bersaing dengan orang gila yang masokis? Kecuali aku juga gila. Dong Xuan Huihuang kemudian melihat Su Fang berdiri dan berjalan menuju tangga tempatnya berada. Beraninya dia tinggal. Apa yang terjadi selanjutnya? Su Fang sepertinya telah memasuki mimpi buruk yang tak ada habisnya, menanggung segala jenis rasa sakit dan kematian yang luar biasa dengan berbagai cara. Hati Fajra Dao tujuh warna miliknya tanpa sadar telah menahan cahaya pelangi hingga ekstrim. Hati Daonya menjadi sederhana dan tanpa hiasan, dan sedikit menyusut, tampak lebih jernih dan tanpa cacat. Pada saat yang sama, ia menjadi lebih kokoh dan kuat. Namun, kecepatannya di jalur kehancuran telah melambat secara signifikan. Tidak hanya dia disusul oleh Ye Feixuan dan Dong Xuan Huihuang, Gu Tianqi, Li Seng, dan pemuda Yao juga telah menyusul dan menyusulnya. Melihat tindakan Su Fang yang hampir gila, Gu Tianqi dan Li Seng sangat ketakutan. Pemuda Yao yang kejam juga ketakutan, dan mereka semua menjaga jarak dengan Su Fang. Saat Su Fang menggunakan jalan kehancuran untuk mempertajam hati daonya, Ye Feixuan akhirnya menjadi orang pertama yang melangkah ke langkah sepuluh ribu. Di tengah tangga ada singgah sana Suang Guang yang memancarkan aura mempesona. Ye Feixuan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mempercepat langkahnya dan duduk di atas tahta. Dalam sepersekian detik, perasaan mencapai puncak muncul di hati Ye Feixuan. Kemudian, kemampuan penginderaannya secara otomatis diproyeksikan keluar, memungkinkan dia melihat dengan jelas seluruh jalan kehancuran. Melihat para kontestan berjalan dengan susah payah seperti semut di jalan kehancuran, Ye Feixuan mau tidak mau merasakan keagungan dan dominasi, seolah-olah dia meremehkan semua makhluk hidup di dunia. Kemudian, kemampuan penginderaannya melampaui belenggu lembah darah dan melihat kota Daoles. Pada daftar dewa pilihan surga yang besar di langit di atas kota Daoles, namanya bersinar dengan cahaya kemasan, menduduki puncak daftar. Di kota Daoles, banyak sekali kultifator, serta para ahli dan tokoh dikdaya dari berbagai kekuatan Dongxuan, semuanya terkejut dan berseru untuknya. Adegan ini membuat Ye Feixuan merasa seperti melayang di udara, tertawa terbahak-bahak kegirangan. 990 Langkah Su Fang akhirnya melangkah ke anak tangga ke 990, hanya 10 langkah dari ujung jalan kehancuran. Berjalan sampai titik ini, Su Fang merasa seperti anak panah di akhir penerbangannya. Bahkan jika dia terbuat dari bahan yang digunakan untuk menempasuan guang tingkat raja, dan telah menjalani baptisan kemauan yang luar biasa, mengalami kematian berkali-kali, itu masih sulit untuk ditanggung. Selain itu, Su Fang tidak punya banyak waktu untuk pulih. Dia seperti tali busur yang kencang, hampir putus. Pelatihan semacam ini telah melampaui batas Su Fang. Sisuan Dao Zu tiba-tiba berbicara di dalam tubuh Su Fang, baiklah, ini saja. Guru akan mengajari Anda metode visualisasi yang berspesialisasi dalam menampilkan kekuatan kemauan. Terima kasih Tuan. Su Fang merasa seperti gunung telah terangkat dari bahunya, seluruh tubuhnya langsung rileks. Jangan bersantai terlalu dini. Guru membiarkanmu menjalani pelatihan kekuatan kemauan sebelumnya, sama seperti bagaimana manusia harus melatih kemampuan mereka untuk menerima pukulan sebelum belajar cara bertarung. Sekarang, saya mengajari Anda metode visualisasi, yaitu mengajari Anda cara bertarung. Cara menerima pukulan. Su Fang terdiam. Sekalipun dia berlatih seni memukul, itu tidak akan sampai pada titik membunuh seseorang, bukan? Mendengarkan maksud si Suan Dauzu, sekarang dia hampir selesai dengan seni memukul, dia kemudian akan berlatih cara bertarung. Selanjutnya, dia harus terus berjuang. Namun, dengan metode menyerang kemauan, secara alami jauh lebih baik daripada dipukuli secara pasif sepanjang waktu. Sebuah pemikiran yang berisi banyak informasi langsung menyatu ke dalam kesadaran Su Fang. Su Fang menafsirkannya dan tidak hanya dengan cepat memahami informasi yang terkandung dalam pemikiran tersebut, tetapi dia juga tidak perlu menggunakan benda spiritual apapun untuk memahami sepenuhnya metode visualisasi wasiat. Seolah-olah dia telah mendapat pencerahan. Yang disebut metode visualisasi kemauan adalah menggunakan kekuatan kemauan melalui visualisasi untuk mengeksekusi serangan kemauan yang mirip dengan kekuatan magis. Jangan meremehkan metode visualisasi wasiat. Tidak peduli seberapa kuat kemauan seseorang, jika seseorang tidak tahu bagaimana cara melaksanakannya, paling-paling mereka hanya bisa menggunakan kemauannya untuk menindas dan menyerang untuk mengintimidasi musuh. Cara ini seperti memiliki kekerasan tetapi tidak mampu mengeluarkan seluruh kekuatannya. Sedangkan untuk metode visualisasi kemauan, itu adalah mengubah kekuatan kasar menjadi teknik tinju dan teknik pedang ofensif yang kuat. Dengan metode visualisasi kemauan, seseorang dapat menggabungkannya ke dalam pikirannya dan meningkatkan kekuatan serangan pikirannya. Misalnya, jika tubuh suan yang dharma sufang dilengkapi dengan serangan kemauan, sajak daois, kekuatan dharma, dan kemauan yang terkandung dalam pikiran akan meningkat pesat. Ketika kemauan seseorang cukup kuat, ia bisa seperti hati para ahli tersebut dan langsung melancarkan serangan kemauan terhadap musuh yang kuat. Itu bisa membunuh jiwa asal musuh dan membunuh tanpa meninggalkan jejak. Itu sangat kuat. Metode visualisasi wasiat yang diberikan sisuan daozu kepadanya disebut pedang pembunuh jiwa neraka darah. Pedang pembunuh jiwa neraka darah. Ini adalah metode tertinggi yang khusus digunakan untuk melaksanakan keinginan pembantaian. Tubuh dharma terkuat sufang adalah tubuh dharma setan darah. Keinginannya untuk melakukan pembantaian juga sangat kuat. Itu tepat baginya untuk mengembangkan serangan keinginan ini. Bilahnya adalah senjata pembantaian. Menggunakan keinginan pembantaian untuk membentuk pedang pembunuh jiwa dapat melepaskan kekuatan terkuat dari keinginan pembantaian. Saya memperoleh metode visualisasi ini dari membunuh seorang ahli jahat yang terutama mengembangkan dao pembantaian. Tubuh dharma setan darah Anda tepat untuk Anda eksekusi. Sedangkan untuk metode visualisasi lainnya, budidaya Anda saat ini tidak cukup untuk melakukan serangan kemauan. Ketika Anda melampaui batas dao master dan dao heart Anda cukup kuat, saya akan meneruskan metode visualisasi tertinggi sisuan kepada Anda. Terima kasih Tuan. Sufang terkejut sekaligus gembira. Setelah menahan begitu banyak rasa sakit, dia akhirnya merasakan sedikit rasa manis. Metode visualisasi kemauan tidak sesulit metode dan keterampilan budidaya lainnya. Selain itu, sisuan dao zu secara langsung memasukkan metode visualisasi ke dalam kesadaran Sufang. Seolah-olah dia telah tercerahkan, itu sangat mudah untuk dikuasai. Sufang menghitung waktu dengan jarinya. Masih ada dua jam sebelum akhir tahap keempat. Sufang duduk bersila di tepi tangga dan menenangkan dirinya untuk merenungkan pedang pembunuh jiwa neraka darah. Selama waktu ini, para pembudidaya terus-menerus sampai ke tangga tempat Sufang berada. Melihat Sufang benar-benar berkultivasi di jalan jiwa yang berduka, para peserta terkejut dan bingung. Beberapa orang mengira dao hart Sufang terluka dan harus berhenti untuk pulih. Namun, berapa banyak yang bisa dia pulihkan hanya dalam dua jam? Beberapa orang mengkhawatirkan Sufang, sementara yang lain berbangga atas kemalangannya. Di kota Daoles, orang-orang yang melihat pemandangan dari daftar pilihan Tuhan ini juga merasa bingung. Hanya pembangkit tenaga listrik Dong Suan yang tahu pelatihan seperti apa yang telah dilalui Sufang dan semuanya takjub. Bahkan jika Sufang tidak dapat menyelesaikan tahap keempat, penampilan Sufang sudah cukup untuk mengejutkan pembangkit tenaga listrik Dong Suan ini. Waktu berlalu dengan cepat. Hampir semua kultivator yang memiliki kemampuan untuk melewati jalan jiwa yang memilukan telah melampaui Sufang. Setelah Sufang, hampir mustahil bagi mereka untuk melewati tahap keempat. Setengah jam berlalu, Sufang duduk di sana dengan menyilangkan kaki, tidak bergerak. Satu jam berlalu, Sufang masih tidak bergerak. Penduduk kota Daoles mulai merasa cemas, beberapa bahkan meneriakan nama Sufang dengan keras, berharap dia bisa mendengarnya. Sepertinya dao hati Sufang memang terluka dan sulit baginya untuk menyelesaikan jalan jiwa yang memilukan. Lagi pula, dia masih muda. Pilihan Tuhan Jiuk Suan adalah acara yang sangat penting tetapi dia memperlakukannya seperti permainan anak-anak. Jika bukan karena tindakan gilanya, dia pasti sudah menjadi juara sekarang. Bagaimana dia bisa jatuh ke dalam situasi seperti itu? Negara Sufang memiliki hati dao yang begitu kuat. Mengapa pilihan Tuhan Jiuk Suan tidak bisa menunjukkan belas kasihan? Banyak tokoh dikdaya Dong Suan sedang mendiskusikan Sufang, merasa kasihan padanya sementara beberapa lainnya jengkel karena kegagalannya memenuhi harapan. Meskipun penatua tertinggi Chun Kiu dan penatua Agung Changsun tidak mengatakan apapun, mereka tentu saja senang melihat hasil Sufang. Tinggal kurang dari setengah jam lagi. 2879 Tiba-tiba Sufang, yang berada di anak tangga 990, membuka matanya dan tiba-tiba berdiri. Begitu dia mendekati hati pembangkit tenaga listrik yang melayang di atasnya, kekuatan jantungnya melonjak. Jantungnya segera melonjak dan mengeluarkan kekuatan wheel, yang berubah menjadi nyala api yang mengerikan, menyebabkan seluruh tangga menjadi dunia api. Astaga! Niat membunuh meletus, berubah menjadi pedang merah yang menebas cahaya merah setinggi seribu kaki, seperti sungai darah yang menyapu langit. Dunia api yang diciptakan oleh kemauan keras terpotong seperti lukisan yang robek, langsung menghilang ke dalam ketiadaan. Kekuatan pedang merah yang tersisa tidak berkurang saat ia menebas jantungnya. Swash! 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 Hati pembangkit tenaga listrik itu meledak dengan kekuatan kemauan yang mengejutkan. Api yang memenuhi langit terbakar dengan kekuatan api yang mengerikan. Api yang divisualisasikan oleh kekuatan kemauan sungguh mengejutkan, menyebabkan hati dauis tujuh warna Fajra Sufang menunjukkan tanda-tanda mencair. Pedang pemotong jiwa penjara darah, tebas. Sufang akhirnya melepaskan kekuatan sebenarnya dari pedang pemotong jiwa penjara darah. Niat membunuh meletus, berubah menjadi dunia cahaya merah. Niat membunuh melonjak ke langit saat cahaya merah menyala. Niat membunuh yang sedingin es tiba-tiba meredupkan dunia api. Kemudian, dewa pembunuh berlumuran darah muncul dengan cepat di dunia cahaya merah, pedang merah di tangannya menebas udara. Pedang merah itu menyapu sungai cahaya merah, mengeluarkan aura mengerikan yang bisa membantai segalanya, menghancurkan dunia api. Segala sesuatu ditangga kembali normal dalam sekejap. Sufang mengambil langkah 991. Selanjutnya, dia menghadapi serangan kemauan yang lebih kuat. Seperti sebelumnya, Sufang pertama-tama menyerang jantung pembangkit tenaga listrik, lalu menghancurkan serangan kemauan lawan dengan satu tebasan. Tidak peduli serangan macam apa yang dia hadapi, Sufang mematakannya dengan satu tebasan. Bagaikan pisau panas menembus mentega, dia tak terkalahkan. Ledakan kekuatan Sufang yang tiba-tiba menarik perhatian orang-orang di kota Udao kembali kepadanya. Seluruh kota Udao kembali gempar. Tokoh terkemuka Dong Suan juga terkejut. Mereka tidak pernah mengira bahwa Sufang akan tiba-tiba melancarkan serangan kemauan yang begitu mengejutkan di saat-saat terakhir. Itu adalah pedang penebas jiwa neraka berdarah. Sufang hanyalah seorang penguasa Dao, namun dia sebenarnya telah memahami teknik visualisasi yang begitu kuat. Pasti ada sosok yang tak tertandingi di belakangnya. Pantas saja Dong Suan Dao Zu menaruh begitu banyak perhatian padanya, pakar yang memimpin final juga terkejut. Di saat yang sama, dia juga mengerti banyak hal. Kecepatan Sufang sungguh luar biasa cepat. Dalam waktu kurang dari 20 napas, dia melangkah maju. Segera, dia melewati 10 langkah berturut-turut. Dengan waktu tersisa kurang dari 15 menit, dia melangkah ke anak tangga ke seribu. Pada langkah terakhir. Tidak ada hati ahli, tapi ada singgah sana di tengah tangga. Begitu dia melangkah ke langkah terakhir, mata Sufang dipenuhi kebingungan. Dia mau tidak mau mengambil langkah besar menuju tahta dan duduk di atasnya. Seperti Yefek Suan, Indra Sufang melihat para kontestan yang bergerak maju dengan susah payah di jalan jiwa yang memilukan. Dia juga melihat daftar pilihan Tuhan di langit di atas kota Udao, namanya berada di urutan teratas daftar, dan orang-orang yang bersorak dan memujanya. Sufang tersenyum mendominasi dan tertawa kegirangan. Bes, bes, bes. Itu adalah Rune Dao dari seni memperpendek hidup Tianji. Tiba-tiba muncul dengan sendirinya. Aura Dao Rune menyapu seluruh dunia spiritual dan dengan cepat menyapu hati Dao. Seni memperpendek hidup Tianji memiliki kemampuan untuk mengendalikan takdir, keyakinan, dan kemauan. Namun, Sufang tidak menggunakannya di jalan jiwa yang memilukan kali ini. Itu akan kehilangan arti dari pelatihan. Tiba-tiba, Rune Dao misterius dari seni memperpendek hidup Tianji sebenarnya berkedip dengan sendirinya. Seolah kabut telah hilang, kesadaran Sufang tiba-tiba sadar. Pemandangan yang dilihatnya juga berubah drastis. Dia masih di langkah ke seribu. Namun, tidak ada tahta. Hati seorang ahli asing melayang di atas tangga, dikelilingi oleh kabut yang tampak nyata sekaligus ilusi. Lebih dari seribu kontestan duduk bersila di tangga. Ye Feik Suan, Dong Suan Huihuang, dan yang lainnya ada di antara mereka. Mereka semua tersenyum, seolah tenggelam dalam kegembiraan yang besar dan tidak bisa melepaskan diri. Namun, tatapan para kontestan ini tidak bernyawa. Jelas sekali bahwa kesadaran mereka telah dikendalikan dan mereka jatuh ke dalam ilusi. Ilusi. Sufang terkejut. Sebenarnya ada metode visualisasi kemauan yang sangat kuat dan unik yang menciptakan ilusi dengan kekuatan kemauan. Bahkan Ye Feik Suan dan Dong Suan Huihuang pun telah jatuh ke dalamnya. Jika aku tidak memiliki seni memperpendek hidup Tianji, aku pasti sudah jatuh cinta padanya. Itu juga. Sufang merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Serangan kemauan pada langkah terakhir tidak hanya kuat dan aneh, tetapi juga sangat kejam. Para kontestan telah mengalami jalan jiwa yang berduka. Hati dan kemauan dao mereka berada pada titik terlemahnya. Ketika mereka mengambil langkah terakhir, secara alami mereka akan lengah sepenuhnya. Hati dan kemauan dao mereka akan kehilangan pertahanannya dan jatuh ke dalam ilusi tanpa disadari. Untungnya, dia memiliki seni memperpendek hidup Tianji. Jika tidak, Sufang akan jatuh ke dalam ilusi seperti Yefek Suan dan yang lainnya. Sufang memusatkan perhatian padanya. Langkah terakhir bukanlah akhir dari jalan jiwa yang berduka. Ada sebuah altar di atasnya. Ada kuali perunggu di altar. Ada sebatang dupa yang tertancap di dalam kuali yang telah terbakar habis dan hampir padam. Sufang dengan cepat mengambil langkah terakhir. Belenggu di sekelilingnya langsung menghilang saat dia melompat ke altar. Dupa di dalam kuali baru saja padam. Hantu ahli Jiuksuan muncul di langkah terakhir dan berbicara dengan suara agung. Semuanya, kalian bisa bangun dari mimpi indah kalian. Suara itu bergema di benak para kontestan. Semua orang terbebas dari ilusi. Mengingat apa yang terjadi dalam ilusi sebelumnya. Banyak kontestan yang langsung paham bahwa semua yang terjadi barusan sebenarnya hanyalah ilusi. Ceroboh, terlalu ceroboh. Yefek Suan sangat marah. Dia tidak menyangka akan gagal di saat-saat terakhir. Dong Suan Huihuang tidak lebih baik. Wajahnya penuh rasa malu. Pemuda Yao adalah orang terakhir yang tidak tahu malu. Dia berteriak dengan keras, tercelah. Kalian manusia sangat tercelah. Bagaimana kalian bisa memasang jebakan seperti itu di saat-saat terakhir? Siapa yang tidak akan tertipu? Pembangkit tenaga listrik sembilan mendalam berkata dengan acuh tak acuh. Para kultifator harus mengalami entah berapa banyak bahaya hidup dan mati di jalan kultifasi. Sedikit kecerobohan akan menyebabkan seseorang kehilangan nyawanya. Kalian semua kehilangan kewaspadaan pada saat terakhir dan jatuh menjadi ilusi yang diciptakan oleh kemauan keras. Siapa yang bisa kamu salahkan? Kata-kata ini sekali lagi membuat para kontestan merasa malu. Seorang kultifator bertanya, jika tidak ada yang melewati tahap keempat, bukankah semua orang akan tersingkir? Pakar Jiuxuan mendengus, siapa bilang tidak ada yang lewat? Saat itulah kerumunan melihat Sufang di altar. Terjadi keributan. Siapa sangka? Siapa sangka? Satu-satunya orang yang bisa melewati tahap keempat adalah Sufang, yang berada di belakang. Yefeixuan terkejut dan marah. Sial, dia menang lagi. Memikirkan bagaimana dia hampir ditipu oleh Sufang di jalan jiwa yang berduka, Yefeixuan bahkan lebih marah. Namun, memikirkan tindakan gila Sufang, kemarahan Yefeixuan benar-benar padam seperti seember air es yang dituangkan ke atas kepalanya. Dongsuan Huihuang dan yang lainnya juga tidak yakin. Pakar Jiuxuan berkata dengan anggun, kamu tidak bisa melakukannya, tapi itu tidak berarti orang lain tidak bisa melakukannya. Di tahap keempat penyisihan lembah darah, selain Sufang, semua orang dikalahkan. Bagaimana beranikah kamu menyebut dirimu jenius? Para kontestan menundukkan kepala karena malu. Tempat pertama tahap keempat secara alami adalah milik Sufang. Anda yang bisa melangkah ke 10 ribu langkah dianggap telah lulus ujian. Totalnya ada 1.427 orang, dan kalian semua berada di peringkat pertama dari bawah. Kata-kata ahli Jiuxuan membuat beberapa orang menghela nafas lega. Mereka akhirnya melewati tahap ini. Ada juga yang mengalami depresi berat. Terutama Yefei Suan, Dong Suan Huihuang, Li Seng dan tiga jenius lainnya dari alam dewa lainnya. Bisa dibayangkan betapa tertekannya mereka ketika mendengar bahwa mereka berada di peringkat pertama dari bawah di antara banyak lainnya. Ada juga perubahan cepat dalam daftar pilihan Tuhan. Pemeringkatan tahap keempat telah muncul. Anehnya, orang yang menduduki peringkat pertama adalah Sufang. Seribu orang yang tersisa semuanya berada di peringkat kedua. Tentu saja, mereka semua juga menduduki peringkat pertama dari bawah. Hasil seperti itu membuat banyak petani tercengang. Beberapa saat yang lalu, mereka masih mengkhawatirkan Sufang. Sekarang, Sufang telah melampaui semua orang dan menjadi juara pertama tahap keempat. Keheningan berlangsung selama sepuluh tarikan napas penuh sebelum tsunami sorak-sorai meletus. Betapa mempesonannya menjadi yang pertama dalam empat tahap berturut-turut. Kecemerlangan Sufang membayangi Dong Suan Huihuang, Gutian Chi, dan para jenius Dong Suan lainnya. Itu juga membuat Yefek Suan dan para jenius lainnya dari alam dewa lainnya terlihat membosankan. Generasi muda akan melampaui kita pada waktunya. Prestasi masa depan Sufang pasti akan berada di atas pencapaian Anda dan saya. Tetua agung sekolah pedang Luo Xiao menghela nafas. Raksasa Dong Suan lainnya mengangguk setuju. Penatua musim semi dan musim gugur yang agung mendengus dalam hatinya. Berapa banyak orang jenius yang telah jatuh dalam jalur pertumbuhan. Orang jenius mudah mati. Tidak terkecuali Sufang. Pavilion ilahi yang riang. Pemimpin Feng di sudut memandang leluhur klan pang yang dikelilingi oleh banyak ahli dan berkata dengan tegas, Feng Han, Zen Hua, ayo pergi dan minta maaf. Meminta maaf. Feng Zen Hua tercengang. Kemudian, rasa malu yang tak ada habisnya muncul di matanya. Feng Han berkata tanpa daya, jika kita tidak bergegas dan mencari kesempatan untuk membangun hubungan dengan orang-orang Sufang dan menggunakan kesempatan itu untuk menyelesaikan dendam kita dengan Sufang, apakah kita harus menunggu sampai Sufang membunuh jalan menuju Feng Klan. Di ujung jalan jiwa yang berduka. Pakar Jiuxuan berkata, tahap kelima akan menjadi waktu untuk menunjukkan kekuatan Anda yang sebenarnya. Ujiannya akan lebih kejam lagi. Beristirahatlah selama seribu tahun dan isi ulang energi Anda. Besiaplah untuk ujian berat berikutnya. Begitu dia selesai berbicara, dia melambaikan lengan bajunya dan membawa para kontestan ke ruang independen. Sebelumnya, kami diuji pada kecerdasan, karakter, bakat, dan kemauan. Berikutnya adalah pertarungan sebenarnya. Saya ingin tahu apakah kami akan melawan kontestan lain atau subjek tes lainnya. Tidak peduli siapa lawannya, tahap kelima tidak akan mudah. Sufang segera mengeluarkan gua surga Suan Lang dan bersiap memasuki tempat tinggal bergerak untuk memulihkan diri. Meskipun dia telah memperoleh banyak hal di jalan jiwa yang berduka dan telah melemahkan hati dan kemauan daunnya, dia juga menderita kerugian besar. 2880 Mereka hendak memasuki gua Suan Lang Seorang kultifator tiba-tiba berkata kepada Sufang sambil tersenyum, Sufang, apakah kamu masih memiliki pil darah merah? Yang ini rela membelinya dengan harga tinggi. Ini adalah seorang jenius dari alam ilahi lain. Sebelumnya, dia sombong dan merendahkan. Siapa sangka? Seorang jenius dari alam dewa lain telah mengambil inisiatif untuk membeli pil darah merah dari Sufang. Apa yang telah dikonsumsi di jalan jiwa yang memilukan sebelumnya adalah hati dan kemauan daunnya, tetapi bukan kekuatan atau energinya yang lain. Si jenius asing jelas tidak terlalu ingin membeli pil Sufang, tetapi menggunakan kesempatan ini untuk lebih dekat dengan Sufang. Namun, tindakan jenius asing itu bukanlah hal yang luar biasa. Dengan penampilan memukau Sufang di empat tahap pertama, namanya pasti akan mengguncang Jiuksuan setelah seleksi surga Jiuksuan berakhir. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk berteman dengan karakter seperti itu sebelum namanya mengguncang Jiuksuan? Sufang menjawab sambil tersenyum, pilku tidak murah. Jenius dari alam dewa lain tertawa, jika aku bisa berteman denganmu, tidak peduli seberapa mahal biayanya. Yang ini gengming, dari Baixuan. Seorang jenius dari Baixuan. Sufang mengangkat alisnya. Mereka yang berani datang ke Dongsuan untuk berpartisipasi dalam final lembah darah dari alam dewa lain secara alami sangat percaya diri dengan kemampuan mereka sendiri. Para penggarap Baixuan terampil dalam seni formasi, dan formasi tidak berguna dalam empat tahap sebelumnya. Penampilan gengming memang biasa-biasa saja, namun bukan berarti kemampuannya juga biasa-biasa saja. Saudara geng, Sufang akan berteman dengan orang ini. Sufang menangkupkan tinjunya ke arah gengming. Selanjutnya, gengming menghabiskan 10.000 pil kelas atas untuk membeli 1.000 pil darah merah 9 vena dari Sufang. Kali ini, Sufang tidak langsung menaikkan harga, tetapi mengikuti harga yang diberikan kepada petani Dongsuan. Hal ini membuat gengming sangat tidak senang. Orang jenius seperti itu paling menghargai wajah. Setelah itu, beberapa peserta lain dari alam ilahi Dongsuan datang untuk membeli pil darah merah Sufang, atau mencari alasan lain untuk berteman dengan Sufang. Melihat Sufang yang bertunangan dengan kontestan lain, mata cemerlang Dongsuan membeku. Yefei Suan, di sisi lain, tampak tenang. Bagaimanapun, dia adalah anak ajaib dari lima suku dewa Suantengah. Daohartnya tidak akan sepenuhnya terganggu oleh kegagalan sebelumnya. Hubungan antara Sufang dan banyak kontestan menjadi lebih dekat. Semua kontestan ini benar-benar jenius. Dengan berteman dengan mereka, seseorang dapat mengumpulkan banyak koneksi. Bagaimanapun, Sufang berasal dari alam semesta tingkat rendah, dan yang mereka butuhkan hanyalah koneksi. Selanjutnya, Sufang memasuki Gua Surga Suanlang dan mulai bersiap untuk tahap kelima. Hati Daoh Sufang telah berevolusi dari hati Daoh Giyo Pelangi menjadi hati Fajra Daoh tujuh warna. Awalnya, akan sangat sulit untuk meningkatkannya lebih jauh. Butuh waktu lama untuk menenangkan dan meredamnya. Hanya dengan demikian perlahan-lahan akan membaik seiring dengan peningkatan budidayanya. Kali ini, Sufang telah mengalami rasa sakit dan kematian yang tak ada habisnya di jalan jiwa ratapan, dan hal itu telah membuat hati tujuh cahaya Fajra Daoh miliknya menjadi lebih kuat. Namun, pada saat yang sama, kemarahan yang berulang-ulang juga meninggalkan bayangan di hati Daoh Sufang yang harus dihilangkan sesegera mungkin. Selain itu, Sufang harus mengembangkan lebih lanjut teknik visualisasi kemauan, pedang pembelah jiwa Inferno, untuk lebih mengintegrasikannya dengan pikirannya. Dengan cara ini, kemampuan avatar merah juga akan meroket. Sufang menetap dalam kondisi kultivasinya, melupakan perjalanan waktu. Waktu berlalu dengan cepat di Gua Surga Suanlang. Ketika Sufang membuka matanya dan menghitung dengan jarinya, hampir 3000 tahun telah berlalu. Tahap kelima akan segera dimulai. Akhirnya, hati dan kemauan Daohku telah pulih ke kondisi puncaknya. Aku juga telah menguasai pedang pembelah jiwa Inferno sejauh aku bisa menggunakannya dengan bebas. Semangat Sufang menjadi sehat dan segar kembali. Dia dipenuhi energi, dan matanya dipenuhi keyakinan yang kuat. Dia merasakan di dalam tubuhnya. Dia menemukan bahwa Gui-Gui telah melahap seluruh mastif yang dimurnikan darah, termasuk racun pembantaian yang tersisa di tubuh mastif. Namun, Gui-Gui masih dalam kondisi tertidur lelap. Jelas sekali, dia belum sepenuhnya terintegrasi dengan mastif yang dimurnikan darah. Sufang terbang keluar dari Gua Surga Suanlang dan menyingkirkan tempat tinggal bergeraknya. Dia duduk bersila dengan para penggarap lainnya, diam-diam menunggu tahap kelima dimulai. Gu Tianqi mengirimkan roh primordialnya kepadanya. Sufang, jika kamu kembali menempati posisi pertama di tahap kelima, para penggarap lain dari domen ilahi mendalam timur tidak akan memiliki wajah untuk bertemu orang lain di masa depan. Sufang tersenyum malu dan menjawab, tahap kelima adalah pertarungan sebenarnya. Ini adalah ujian kekuatan sejati. Inilah kelemahan saya. Kamu lemah. Gu Tianqi, jangan bilang kamu lupa bagaimana aku dibelenggu oleh seni melanggar tabu hebatmu. Haha, kamu cukup pendendam. Kali ini, kamu telah mencuri semua pusat perhatian, membuatku terlalu malu untuk bertemu orang lain. Hanya ketika aku memikirkan apa yang telah aku lakukan untuk membelenggu kamu barulah aku bisa mendapatkan kembali harga diriku. Huff, suatu hari nanti, aku akan membalas dendam. Sebaiknya kamu bersiap-siap. Sejujurnya, aku sedikit bersalah. Saat mereka berdua sedang berbicara. Seberkas cahaya ilahi memancar di udara, dengan cepat mengembun menjadi sosok ilusi ahli Jiuksuan. Sepertinya semua orang sudah siap. Saya tidak akan mengatakan lebih banyak. Selanjutnya, saya akan mengumumkan peraturan tahap kelima. Tahap kelima adalah ujian kekuatan sejatimu. Semua jenis keterampilan dan suan bau tidak akan dibatasi di tahap ini, termasuk avatar darah merah dan roh darah. Kamu dapat menggunakannya sepuasnya. Namun, semua rune dan jimat dilarang. Jika tidak, Anda akan didiskualifikasi. Kata-kata ahli Jiuksuan membangkitkan semangat banyak peserta. Pemuda Yao melolong, akhirnya, aku bisa bertarung sepuasnya. Dongsuan Huihuang dan Yefeiksuan memandang Sufang, sambil mencibir dengan nada menghina. Menurut pendapat mereka, ketergantungan terbesar Sufang adalah avatar darah merah miliknya. Dia memiliki avatar darah merah pada tingkat penguasa sanguinitas ilahi, dan kekuatannya diperkuat di lembah darah. Avatar darah merah peserta lainnya hanya berada di puncak Dewa Sanguinitas Bintang 9. Yefeiksuan bahkan tidak memiliki avatar darah merah. Avatar dan keterampilannya yang lain ditekan oleh lembah darah, membuatnya sulit mengeluarkan kekuatannya yang biasa. Sekarang tidak ada batasan, mereka secara alami memiliki keyakinan mutlak untuk menghancurkan Sufang dan para pembudidaya lainnya dengan kekuatan absolut mereka. Lawan yang akan kamu hadapi adalah ras asing. Suara dingin ahli Jiuksuan dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Itu memang ras asing. Sekarang, kita akhirnya bisa melakukan pembunuhan besar-besaran. Sayang sekali kami tidak bersaing dengan peserta lain. Banyak peserta berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Pakar Jiuksuan berkata dengan anggun, bukan ras asing lemah yang lahir di lembah darah yang kita temui di dunia fana, tapi para ahli dari alam Dewa Jiuksuan. Untuk pemilihan Dewa Jiuksuan ini, mereka secara khusus telah menangkap sejumlah besar ras asing yang kuat dari dunia asing. Tampaknya para petinggi Jiuksuan telah berupaya keras untuk pemilihan Dewa Jiuksuan ini. Mereka bahkan secara khusus menangkap balapan asing dari dunia asing untuk menguji para peserta. Nada suara ahli Jiuksuan tiba-tiba berubah menjadi serius. Anda harus memahami bahwa pemilihan Dewa Jiuksuan ini adalah untuk menghadapi invasi ras asing yang akan datang. Ini untuk memilih jenius sejati yang tiada taranya bagi umat manusia dan kemudian membina mereka untuk menjadi pilar perlawanan terhadap ras asing di masa depan. Jantung semua orang berdetak kencang. Kamu tumbuh di dunia manusia, jadi kamu tidak mengetahui kesulitan umat manusia. Kamu juga tidak mengetahui kebrutalan, kejahatan, dan kekuatan ras asing. Oleh karena itu, dalam pemilihan Dewa Jiuksuan ini, kami akan menggunakan darah ras asing agar Anda memiliki pemahaman yang jelas tentang hal-hal ini. Anda harus ingat bahwa para jenius yang dipilih oleh seleksi Dewa Jiuksuan tidak dibesarkan seperti harta karun, mereka juga tidak didambakan untuk kesenangan, juga tidak diberi kekuasaan dan status. Sebaliknya, mereka ingin Anda tumbuh dengan cepat dan mendukung umat manusia. Di masa depan, suara ahli Jiuksuan bergema di benak para peserta, mengejutkan pikiran mereka. Darah para kultifator manusia mulai mendidih. Bahkan mata pemuda iblis itu terbakar oleh keinginan kuat untuk bertarung. Hanya Lingxingchen yang tidak bisa menahan cibiran di dalam hatinya dan mencemoh kata-kata ahli Jiuksuan itu. Selanjutnya, kalian masing-masing akan memasuki ruang mandiri yang khusus digunakan untuk menjebak ras asing. Ada ras asing yang tinggal di sana. Dari ras asing yang paling biasa hingga pembudidaya alam mendalam dao umat manusia, semuanya ada. Aturan tahap kelima sangat sederhana, yaitu Bunuh Tidak perlu skema apapun dan tidak perlu belas kasihan. Bunuh sampai semua ras asing terbunuh. Suara pembunuh ahli Jiuksuan tiba-tiba meningkatkan niat membunuh para peserta. Seluruh ruangan dipenuhi dengan aura pembunuhan yang mengerikan. Batas waktu untuk tahap kelima adalah 10 tahun. Dalam waktu yang ditentukan, semakin banyak ras asing yang anda bunuh dan semakin kuat anda, secara alami poin anda akan semakin tinggi. Menurut peringkat poin, pada akhirnya hanya seribu dari kalian yang tersisa. Seribu orang terpilih akan mewakili alam ilahi mendalam timur dan pergi ke alam ilahi mendalam pusat untuk berpartisipasi dalam grand final Jiuksuan. Mulai Sosok ahli Jiuksuan itu bersinar dan berubah menjadi seberkas cahaya ilahi, menghilang tanpa jejak. Ruang itu mulai runtuh. Gelombang aliran udara spasial melonjak dan menyapu peserta ke dalam ruang waktu yang kacau balau. Sufang tersapu oleh aliran udara, seperti daun yang terbawa arus deras, tidak mampu menahannya sama sekali. Tiba-tiba gelombang. Sufang tiba-tiba merasakan beban di tubuhnya dan kembali bisa mengendalikannya. Dia buru-buru mengaktifkan tubuh Dharma Iblis Darah untuk menstabilkan dirinya. Dia melihat dengan penuh perhatian. Ini adalah ruang waktu yang independen. Dia tidak bisa merasakan jejak aura lembah darah, seolah-olah itu adalah ruang waktu yang terbuka dalam kehampaan yang kacau. Dia tidak tahu apakah itu masih berada di ruang internal lembah darah atau benar-benar dalam kekacauan. Di tengah ruang waktu melayang sebuah benda besar yang panjangnya ratusan juta mil. Bentuknya seperti labu yang sangat besar. Benda itu ditutupi gua-gua yang padat. Dari jauh tampak seperti sarang lebah, membuat kulit kepala terasa kesemutan. Di antara gua-gua itu ada hutan dan gunung. Penglihatan kesempurnaan Agung Sufang dapat melihat menembus batas alami di luar objek. Dia juga bisa melihat manusia dan binatang buas yang hidup di luar objek tersebut. Dia tidak tahu keberadaan kuat macam apa di alam ilahi Jiuksuan yang secara pribadi telah memindahkan benda sebesar itu ke dalam ruang waktu ini. Sarang lebah itu adalah sarang ras asing. Aku penasaran ras asing macam apa itu.